mendengar suara ini mata suan sin yang awalnya sunyi senyap langsung berkembang dengan cahaya yang sangat terang itu fanger tubuh asli fanger sudah kembali semangat suyaotian terangkat dan wajahnya dipenuhi ekstasi ini tidak mungkin mata orang-orang kekaisaran tertinggi berkedip-kedip dan mereka tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka suara mendesing saat suaranya masih bergema sesosok tubuh muncul di platform pusat dengan kekuatan ilahi dunia yin dan yang astaga astaga pandangan yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus pada sosok ini sufang aura cakrawala ke delapan tahap integrasi dao orang ini bukanlah tiruan sufang melainkan tubuh aslinya tubuh asli sufang sebenarnya tidak mati kodex penjara penekan telah menyatu dengan sungai dao surgawi bahkan seorang ahli transcendent pun akan kesulitan menyelamatkan orang yang terjebak dalam kodex penjara penekan sufang sebenarnya melarikan diri dari kodex penjara penekan bagaimana ini mungkin seruan yang tidak dapat dipercaya menyatu menjadi gelombang badai di ruang istana menyapu seluruh area secara sembarangan namun perhatian sufang sepenuhnya terfokus pada suansin mengapa kamu mengambil nirwana dan bagaimana kamu bisa sebodoh itu jantung sufang berdebar-debar kesakitan sufang merasakan sakit seperti ini belum lama ini tetapi dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi kamu akhirnya kembali aku tahu kamu pasti akan kembali suansin meleleh seperti gunung es dan air mata langsung jatuh seperti hujan baru sekarang dia menunjukkan kelemahan seorang wanita disampingnya di yuan pada awalnya tidak percaya kemudian dia memikirkan kejadian kegagalan di gunung layak surgawi dan kata-kata dari orang-orang kekaisaran tertinggi jika sufang ada di sini dia pasti bisa memasuki gunung layak surgawi mata di yuan berkilat karena kebencian dan dia berteriak dengan dingin kepada lelaki tua bermartabat dari klandi orang ini merusak upacara pernikahan putra suci ini cepat tekan dia sufang segera pergi ke olah hukuman dan laporkan apa yang terjadi di penjara ilahi surga tetua agung dari rakyat kekaisaran mengeluarkan kekuatan ilahi dan itu langsung berubah dari ilusi menjadi kenyataan membentuk jaring besar yang jatuh ke arah sufang enyahlah sufang mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur suan guang yang gelap meluncur dari telapak tangan kanannya dan berubah menjadi kodex penekan penjara nirwana melahap suan sin peluang dan untuk bertahan hidup sangat kecil ketika dia melihat ayah keluarga dan teman-temannya dipermalukan niat membunuh sufang melonjak ke langit langkah pertamanya adalah kodex penekan penjara kodex penekan penjara dengan cepat terpisah ada gambar di halaman buku itu itu adalah gambar sebuah penjara dan di dalam penjara itu ada seorang kultifator sufang membentuk segel tangan dan gerbang penjara segera terbuka sosok ilusi muncul dari penjara dan dengan cepat berubah menjadi seorang kultifator berusia awal dua puluhan ledakan aura kuat yang tak terlukiskan muncul dari kultifator ini menghancurkan kekuatan ilahi lelaki tua bermartabat dari rakyat kekaisaran kemudian kultifator ini mengambil langkah maju dan menyerang orang-orang kekaisaran lama dalam sekejap mata dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh raungan itu mengandung kekuatan dao surgawi meruntuhkan ruang dan mengacaukan hukum alam orang-orang kekaisaran lama menjadi lengah dia baru saja memadatkan pertahanan ketika dia dikirim terbang dia menghancurkan ruang formasi dan menghilang dari istana kultifator ini adalah tokoh dikdaya tiada taraf yang budidayanya telah mencapai puncak tingkat penguasa leluhur pertama rakyat ji semua orang kaget saat melihat wajah kultifator ini mereka tidak menyangka sufang yang akan melepaskan leluhur pertama rakyat ji dari kodeks penekan penjara ketika leluhur pertama rakyat ji melihat sosok itu dia mengungkapkan ekspresi sangat terkejut dan marah sosok itu adalah tiruan yang ditinggalkan oleh leluhur pertama rakyat ji di alam surga hunyuan yang paling mengejutkan leluhur pertama rakyat ji adalah dia kehilangan kontak dengan klon ini dan malah dikendalikan oleh sufang ini adalah teror kodeks penekan penjara setelah kodeks penekan penjara digabungkan dengannya seseorang dapat meminjam kekuatan kodeks tersebut untuk mengendalikan para ahli yang dibelenggu sayangnya para ahli yang dibelenggu oleh kodeks penekan penjara rusak para akibat korosi sungai dao surgawi kurang dari 10% ahli yang ditindas oleh kodeks penekan penjara masih hidup semua penguasa yang disegel itu telah mati karena mereka berada di ruang yang sama dengan jiang taiji kalau tidak jika sufang menyatu dengan kodeks penekan penjara itu sama saja dengan mengendalikan para ahli yang tersegel bahkan ada beberapa penguasa diantara mereka siapa di alam semesta yang bisa mengalahkan mereka suansin datanglah ke dunia batinku dulu aku ingin kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri aku akan membalas penghinaan yang kamu derita 10 kali lipat sufang melepaskan kekuatan ilahi yang menyelimuti suansin kamu harus berhati-hati suansin mengangguk matanya dipenuhi kekhawatiran jangan khawatir aku bukan orang yang gegabuh sufang menempatkan suansin ke dunia batinnya dan memisahkan jiwa yang untuk menemani suansin dia juga melepaskan kekuatan sucinya sehingga suansin dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di luar kemudian sufang memandang di yuan tatapan tajamnya dan tiruan kuat dari orang ji di samping sufang membuat jantung di yuan berdebar-debar dia dalam keadaan siaga penuh tanpa diduga gelombang sufang melepaskan kekuatan sucinya dan mengirim para pelayan wanita yang menjaga suyaotian dan yang lainnya terbang kemudian dia memasukkan ayahnya suyaotian suan yintian dan yang lainnya ke dalam dunia batinnya di yuan kamu pantas mati saat itulah sufang melihat ke arah di yuan niat membunuhnya yang tajam melonjak ke langit di yuan tertawa nakal saya adalah orang suci yuan tiamong dan saya telah menyelamatkan seluruh dunia di alam semesta semua dunia dan makhluk di alam semesta harus memuja saya siapa yang berani membunuh saya siapa yang bisa membunuhku kamu pikir kamu ini siapa sufang beraninya kamu mencoba membunuhku sufang tidak bisa menahan tawa kamu menyelamatkan seluruh dunia di alam semesta Anda tidak memasuki gunung layak surgawi dan menghentikan metamorfosis dunia mata di yuan berkilat karena malu dan marah dia mendengus dan berkata meskipun aku tidak bisa memasuki gunung layak surgawi dan menghentikan metamorfosis dunia agar tidak berlanjut karena akulah sungai ketertiban dao surgawi kembali normal kalau tidak seluruh dunia akan hancur di masa lalu bencana bahkan kamu bisa melarikan diri dari sungai dao surgawi karena keberuntungan juga berkaku sufang tercengang kemudian dia tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia di yuan mencibir apa yang anda tertawakan sufang berkata aku menertawakanmu kamu sebenarnya sangat tidak tahu malu di yuan berteriak dengan marah masalah ini secara pribadi dikatakan oleh para Transcendent yang menjaga gunung surgawi kamu berani mempertanyakannya itu pelanggaran berat sufang melepaskan cubing yan dan kian gang dari tubuhnya kalau begitu biarkan mereka memberitahumu apa yang terjadi di prison suppression codex saat keduanya muncul ekspresi di yuan langsung berubah kamu sebenarnya masih hidup dia segera mengerti sufang kamu adalah kultifator keliling parubaya yang dapat mengendalikan kekuatan keteraturan dao surgawi sufang mencibir dan berkata lagi pula kamu tidak terlalu bodoh dalam kodex penindasan penjara aku melihat dengan mataku sendiri bahwa kamu melarikan diri demi hidupmu dalam keadaan yang menyedihkan bagaimana orang seperti itu bisa menyelamatkan seluruh dunia lelucon yang luar biasa wajah di yuan langsung berubah pucat dimanakah ahli bahasa sansekerta yang memasuki penjara hukum ilahi sufang dimana ahli klan yi yiling dan si jenius yiloyang cepat lepaskan orang-orang dari klan luo sansekerta klan luo orang ji klan yi dan kekuatan lain yang memiliki ahli yang meninggal dalam kodex penindasan penjara semuanya berteriak keras makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran berteriak dengan suara yang dalam biarkan cu bing yan dan kian gang memberi tahu kami apa yang sebenarnya terjadi di penjara hukum ilahi cu bing yan perlahan memberi tahu semua orang tentang luo singtian dan tetua agung klan luo rencana luo yun chen melawan banyak pembudidaya bagaimana mereka dimangsa oleh penguasa jiang tai ji yang telah bangkit dan apa yang terjadi dalam kodex penindasan penjara kian gang juga membenarkan apa yang dikatakan cu bing yan klan luo tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik mata penuh kebencian menatap penguasa klan luo dan para petinggi klan luo ternyata pelaku yang menyebabkan sungai dao surgawi tercemar dan kekacauan langit dan bumi adalah klan luo klan luo kali ini anda harus memberikan penjelasan kepada seluruh dunia makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran melirik penguasa klan luo dan mendengus tanpa alasan semua orang dari klan luo termasuk penguasa klan luo menjadi pucat kali ini klan luo berada dalam masalah besar cu bing yan dan kian gang kemudian dibawa ke dunia batin su fang mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah itu leluhur pertama rakyat ji berteriak su fang dimana leluhur kedua klan saya su fang berkata dengan dingin dan malu aku menekannya dan mengambil alih tubuhnya dia terbunuh dalam pertempuran dengan ahli klan yi yiling bahkan mayatnya pun tidak tersisa tepat sebelum saya memasuki yuan tiangong leluhur ketiga rakyat ji anda jilai dan ratusan ahli rakyat ji semuanya dibunuh oleh saya su fang kamu sedang mendekati kematian kemarahan leluhur pertama rakyat ji meledak dia mengulurkan tangan dan meraihnya dan tubuh su fang terbang tak terkendali ke arahnya saat su fang hendak dibunuh oleh leluhur pertama rakyat ji aura dingin yang sepertinya datang dari dunia bawah keluar dari tubuh su fang bahkan leluhur pertama rakyat ji yang mulia penguasa merasa sulit untuk membelenggu aura ini kekuatan sucinya hancur segera setelah itu sesosok muncul di depan su fang dan menerkam leluhur pertama rakyat ji ledakan sungai dunia bawah yang dipenuhi aura kematian mengalir menuju leluhur pertama rakyat ji menghancurkan tubuh dewa leluhur pertama rakyat ji roh yang leluhur pertama rakyat ji melarikan diri dengan suara mendesing dan dengan cepat membentuk kembali tubuh fisiknya dia tampak tanpa cedera tetapi kenyataannya dia telah kehilangan tubuh dewanya dan kekuatannya telah turun lebih dari tiga tingkat tidak diketahui berapa puluh ribu tahun dan berapa banyak energi yang diperlukan untuk pulih orang yang menyerang adalah kembaran su fang yang ditiru oleh anda menggunakan cermin suci hunyuan yang mulia penguasa su fang sebenarnya memiliki yang mulia penguasa di sisinya dan itu adalah penguasa yang sangat kuat yang mulia penguasa ini memiliki aura dunia bawah dan jejak transendensi siapa orang ini semua orang di istana sangat terkejut dengan dopel ganger yu istana langsung menjadi sunyi senyap yang mulia penguasa yang tak tertandingi juga memandang kembaran yu dengan ngeri mata mereka dipenuhi ketakutan orang-orang kekaisaran yang tiada taranya menatap kembaran yu dengan keterkejutan keraguan dan ketakutan di mata mereka jelas sekali mereka curiga dengan asal-usul anda di dunia batin su fang sorakan nyaring meletus seperti tsunami keluarga teman dan bawahan su fang 2342 su fang memandang leluhur pertama rakyat ji dengan mata penuh cemohan dan penghinaan jadi bagaimana jika rakyat ji memiliki ahli yang mulia berdaulat mereka masih dibunuh oleh su fang leluhur kedua dan leluhur ketiga rakyat ji semuanya dibunuh oleh su fang bahkan leluhur pertama rakyat ji yang baru saja menjadi yang mulia penguasa hampir tertindas hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama su fang adalah musuh rakyat ji leluhur pertama rakyat ji memandang su fang dengan mata penuh kebencian dan ketakutan dia kehilangan keberanian untuk membalas dendam su fang tidak terus mengejar leluhur pertama rakyat ji klonsraut hanya dapat digunakan tiga kali bahkan jika dia bisa membunuh leluhur pertama rakyat ji su fang akan kehilangan jimat pelindung ini su fang apa yang terjadi di penjara yang menekan kodeks eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran bertanya dengan suara yang dalam inilah yang paling dikhawatirkan semua orang su fang menceritakan peristiwa yang terjadi di kodeks penekan penjara kepada semua orang su fang telah benar-benar melupakan ingatan Dewi Luo jadi dia secara alami tidak dapat menceritakannya adapun hal-hal yang berkaitan dengan cermin suci kekacauan primordial dan transformasi empat simbol su fang tidak jelas adapun kain kafan yang disegel dalam kodeks penekan penjara oleh Yang Mulia Surgawi su fang tidak menyembunyikan apapun termasuk bagaimana kain kafan membunuh jiang taiji dan mencegah pencemaran sungai Dao Surgawi su fang tidak menahan diri sama sekali kata-kata su fang membuat semua orang sangat terkejut baru pada saat itulah mereka memahami hal mengejutkan apa yang terjadi dalam kodeks penekan penjara pada saat yang sama mereka juga memahami bahwa kain kafanlah yang telah menyelamatkan seluruh alam semesta bukan diwan yang menerobos Gunung Yang Mulia Surgawi dan memicu pembatasan di dalamnya su fang telah membantu anda melarikan diri ini juga berarti bahwa dialah yang telah menyelamatkan banyak sekali alam adapun diwan dia murni lelucon diwan mencibir dengan jijik memecah kesunyian masalah aku menyelamatkan banyak sekali dunia disebutkan secara pribadi oleh penjaga gunung kamu ingin menjungkir balikan makhluk transenden tertinggi hanya dengan kata-kata sepihakmu ini adalah lelucon terbesar di dunia kata-kata su fang penuh celah bahkan kata-kata cubingian dan kian gang tidak bisa dianggap serius kata yang mulia leluhur klan luo selama kita menekan su fang dan mencari jiwanya kebenaran akan terungkap para petinggi masyarakat kekaisaran sansekerta klan yi dan klan dewa lainnya serta yang mulia penguasa menatap su fang dengan niat membunuh jika kata-kata su fang benar itu berarti apa yang disebut penyelamatan berbagai dunia oleh diwan adalah kebohongan total kalau begitu bukankah rakyat kekaisaran akan diejek apa yang membuat rakyat kekaisaran kehilangan muka khususnya adalah bahwa diwan tidak hanya merebut pujian su fang tetapi dia juga memaksa rekan dao su fang untuk menikah dan mempermalukan keluarga dan teman-teman su fang selain itu aliansi pernikahan disetujui oleh keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran karena tipu muslihatnya itulah di yuan menjadi gila akibatnya tidak hanya di yuan tetapi seluruh wajah rakyat kekaisaran ditampar oleh su fang bukan hanya prestiser rakyat kekaisaran yang terpuruk kill 11 performa pembangkit tenaga listrik klan luo sansekerta dan klan yi dalam kodeks penekan penjara tidak terlalu bagus terutama klan luo begitu kata-kata su fang terkonfirmasi kata-kata itu akan dikutuk oleh publik dan ditolak oleh banyak sekali dunia meskipun yang mulia penguasa dari ketiga klan ini tidak menunjukkannya di permukaan hati mereka sudah dipenuhi dengan niat membunuh selain itu su fang telah memperoleh kodeks penekan penjara dan token pengawas surga jika dia ditekan memikirkan dua senjata ilahi ini hati yang mulia penguasa juga melonjak karena keserakahan ada juga leluhur pertama rakyat ji niat membunuhnya terhadap su fang sudah mencapai langit mereka bertiga merasakan setiap gerakan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran selama keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran memberikan petunjuk sedikitpun mereka tidak akan ragu untuk menekan su fang sedangkan untuk klon yu meski mereka mewaspadainya bukan berarti mereka tidak berani bergerak eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran menutup matanya pada saat ini dia menggunakan teknik terlarang untuk berkomunikasi dengan penjaga gunung surgawi apa yang dikatakan anak ini tidak salah jawaban sang wali membuat keberadaan tertinggi hati rakyat kekaisaran tenggelam ke dasar lembah namun dia tidak mengambil keputusan dalam waktu lama di mata eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran su fang hanyalah eksistensi seperti semut di masa lalu dia melihat bahwa bakat su fang sangat menantang surga dia bahkan mengkhawatirkan keinginan yang mulia surgawi ketika dia berada di integrasi dao itu sebabnya dia menyukai dia dan membantunya beberapa kali namun pada saat ini hal itu menyangkut reputasi rakyat kekaisaran karena gunung layak surgawi tidak bisa lagi dibuka su fang akan dan kehilangan nilainya antara reputasi rakyat kekaisaran dan su fang yang hanya seorang kultifator integrasi dao keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak merasa sulit untuk membuat pilihan satu-satunya hal yang diwaspadai oleh keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran adalah anda saat ini dia sudah mengetahui identitas anda dia adalah putra dao surgawi penguasa sepuluh dunia bawah dan eksistensi tertinggi yang telah melampaui bagaimana mungkin dia tidak mewaspadai dari keberadaan yang menantang surga sama seperti keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran yang ragu-ragu Seng Uji diam-diam mengirimkan suaranya ke su fang menggunakan roh vitalnya su fang kamu terlalu ceroboh bahkan jika kamu memiliki pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar di sisimu kamu tidak boleh terlalu sombong kamu bahkan ingin menyinggung perasaan rakyat kekaisaran sampai mati cepat pikirkan cara untuk melarikan diri su fang bersyukur dan menjawab terima kasih atas pengingat Anda senior saya punya rencana pembangkit tenaga kaisar yang mulia dari klan luo sansekerta klan yi dan orang ji melihat keraguan dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran dan segera membuat keputusan yang mulia kaisar klan luo berteriak dengan anggun su fang saya curiga anda berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan bahkan dikendalikan oleh Dewa jahat itu sebabnya anda mampu bertahan dari kodex penindasan penjara sekarang Anda mengatakan hal yang tidak masuk akal dan memfitnah klan saya aku akan menekanmu dan mencari jiwamu untuk membuktikan bahwa klan luo ku tidak bersalah itu benar saya curiga pembangkit tenaga listrik dan jenius dari klan yi saya dibunuh oleh anda berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan yang mulia kaisar klan yi berkata dengan dingin yang mulia kaisar sansekerta mendengus su fang kamu membunuh banyak anggota klan sansekerta kali ini kamu bahkan membunuh pemimpin klan cabang sansekerta di alam surga hunyuan bagaimana saya bisa mentolerirmu yang mulia kaisar rakyat ji juga dipenuhi dengan niat membunuh cu bingian berteriak yang mulia kaisar bagaimana anda bisa memutarbalikkan kebenaran yang mulia kaisar dari rakyat ji mendengus junior yang bodoh di banyak sekali dunia kehendak yang mulia kaisar tertinggi adalah kehendak dao surgawi kata-kata dari pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar adalah hukum surga jika anda katakanlah dia berkulit hitam dia berkulit hitam jika anda mengatakan dia berkulit putih dia berkulit putih di bawah tatapan empat kaisar yang mulia dan para petinggi lainnya mereka merasa seperti sekawanan serigala lapar dan su fang hanyalah seekor domba kecil tanpa perlindungan apapun tidak perlu terburu-buru jangan sabar su fang berdiri di sana dengan santai seolah-olah runtuhnya langit dan bumi tidak akan mampu mengguncangnya sedikitpun diwan mendapatkan kembali sikapnya yang mengesankan dan memandang su fang dengan penuh simpati dia mentransmisikan suaranya su fang bahkan jika kamu menyelamatkan banyak sekali di dunia terus kenapa pada akhirnya anda tetap tidak bisa lepas dari kematian siapa yang menyuruh mu menjadi begitu lemah dan bodoh su fang menjawab aku akan membuatmu berlutut di depanku dan bersujud tiga kali sembilan kali untuk meminta maaf kepada suan sin keluarga ku dan teman-temanku diwan mendengus kamu akan mati namun kamu masih begitu tenang apakah kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan anda mungkin masih bermimpi bahwa ahli tingkat nirwana yang dibelenggu dalam kodeks penekan penjara akan datang dan menyelamatkan anda bukan berhentilah bermimpi di mata ahli tingkat nirwana kamu hanyalah makhluk rendahan dan tidak berarti seperti semut selain itu bahkan jika ahli tingkat nirwana itu akan membela mu jangan lupa bahwa penjaga gunung adalah ahli tingkat nirwana dari rakyat kekaisaran ahli tingkat nirwana yang kamu bicarakan telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bagaimana caranya bisakah dia menjadi tandingan penjaga gunung diwan mengejek dan mengejek dia memandang su fang seolah sedang melihat orang mati ledakan empat wasiat meletus pada saat bersamaan seperti eksistensi tertinggi yang menguasai langit dan bumi mereka mengunci klon su fang dan misteri bagi yang mulia kaisar keinginan mereka adalah hukum dao surgawi kehendak mereka adalah hukum dao surgawi dengan satu pikiran langit dan bumi akan runtuh dan segalanya akan hancur itu adalah leluhur pertama rakyat ji dan tiga kaisar terhormat lainnya mereka menyerang pada saat yang sama ingin menekan su fang jika kamu membunuhku banyak sekali dunia akan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup langit dan bumi termasuk kalian semua akan mati dalam bencana dan dimangsa oleh dewa jahat sebuah aura tiba-tiba keluar dari tubuh su fang cermin suci asal muncul di tangan kanannya itu tunggu cahaya ilahi eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berubah seketika dengan raungan yang menggelegar dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di depan su fang empat surat wasiat yang mengunci klon su fang dan misteri langsung runtuh eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran melambaikan tangannya cermin suci asal tidak lagi berada di bawah kendali su fang itu terbang langsung ke tangannya setelah merasakannya dengan hati-hati tubuh eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran bergetar matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan cermin suci asal itu cermin suci asal cermin suci asalnya kebanyakan orang termasuk beberapa kaisar yang mulia merasa bingung mereka tidak mengerti tapi mereka merasa itu luar biasa beberapa yang mulia kaisar terkejut mereka terkejut dan kemudian terkejut tidak heran begitu eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran bergumam pada dirinya sendiri dia sangat bersemangat diwan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dia mengirimkan suaranya kepada orang-orang kekaisaran berpangkat tinggi dan bertanya harta ajaib apa yang dimaksud dengan cermin suci asal bagaimana hal itu bisa membuat eksistensi tertinggi ras saya kehilangan ketenangannya orang-orang kekaisaran tingkat tinggi juga tampak sangat bersemangat dia menjawab cermin suci asal adalah tanda yang digunakan untuk memasuki gunung layak surgawi sebelum dunia berubah gunung layak surgawi akan secara otomatis terbuka setiap era untuk merekrut para jenius yang tiada taranya selain itu dengan cermin suci asal seseorang dapat langsung memasuki gunung layak surgawi di yuan kaget sebenarnya itu adalah harta karun tertinggi yang melampaui artefak penciptaan ilahi manapun pantas saja sufang seekor semut rendahan dari dunia besar bisa memiliki bakat yang menantang surga ternyata dia memiliki harta karun sebesar itu setelah beberapa saat hampir semua orang mengetahui asal-usul cermin suci asal dan jatuh ke dalam ekstasi apa artinya memiliki harta karun tertinggi ini itu berarti mereka bisa menggunakan cermin suci asal untuk memasuki gunung surgawi lagi dan menemukan kebenaran tentang perubahan dunia mereka benar-benar dapat menghentikan terjadinya perubahan dunia hal ini juga berarti bahwa bencana yang akan menghancurkan dunia dapat teratasi mata semua orang terfokus pada cermin suci asal seolah-olah mereka melihat harapan masa depan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran dengan cepat kembali normal dan langsung menyimpan cermin suci asal ke dalam tubuhnya 2343 aku tidak menyangka keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran menjadi begitu serakah sufang berpikir dalam hati dia akhirnya melihat wajah seperti apa yang dimiliki oleh eksistensi tertinggi yang legendaris itu ketika saya bergabung dengan dao keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran mengekstraksi esensi matahari ilahi saoyang dan bulan ilahi saoyin dan memasukkannya ke dalam istana dao surgawi saya kemudian dia secara pribadi memberi saya gelar orang suci yuan tiamong saya awalnya berterima kasih padanya saat aku terjebak dalam kodeks penindasan penjara semua orang mengira aku akan mati keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran berkomplot dengan di yuan dan dengan ceroboh mempermalukan keluargaku sejak kapan dia peduli padaku sekarang dia sebenarnya ingin merebut cermin suci asal milikku dia bahkan ingin melindungi hidupku dan memberiku keberuntungan ternyata di matanya aku hanyalah bidak catur yang berharga saat aku berguna dia akan mengikatku saat aku tidak berguna lagi dia tanpa ampun akan meninggalkanku dao surgawi tidak berperasaan keberadaan tertinggi ini bahkan lebih tidak berperasaan daripada dao surgawi di mata mereka tidak ada hal lain yang penting kecuali manfaatnya sufang mencibir dalam hatinya senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran mengangkat alisnya sedikit sufang kamu berani meremehkanku tekanan mengerikan muncul dari kehampaan sufang merasa bahwa seluruh dao surgawi menekannya tubuh ilahinya hancur selapis demi selapis tulangnya retak setelah mengeluarkan seteguk darah dia berlutut di tanah eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran ini adalah orang terkuat di bawah tingkat transendensi dia melampaui yang mulia penguasa manapun tidak peduli betapa luar biasa sufang dia seperti ayam lemah di depan keberadaan tertinggi yang begitu kuat dia tidak punya kekuatan untuk melawan bahkan klon misteri di sampingnya tidak dapat menahan tekanan dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tubuhnya bergoyang dan tertekan hingga dia tidak bisa berdiri dia berlutut dengan satu kaki di yuan mencibir puas bodoh yang sombong kamu pikir kamu bisa meremehkan keberadaan tertinggi rasku hanya karena kamu menawarkan harta yang tiada taranya anda sedang mendekati kematian cukup gunakan pencarian jiwa dan ekstrak ingatannya semuanya akan menjadi jelas leluhur pertama rakyat ji mencibir dengan nada menghina di dalam hatinya kamu masih muda dan bodoh apakah menurutmu orang-orang kekaisaran tidak akan berurusan denganmu hanya karena kamu mengeluarkan cermin suci hunyuan sangat disayangkan bahwa cermin suci kekacauan primordial serta kodeks penekan penjara dan token pengawas surgawi dua artefak ilahi hukum surgawi ini semuanya akan jatuh ke tangan rakyat kekaisaran mata makhluk tertinggi rakyat kekaisaran bersinar dan dihendak melakukan pencarian jiwa pada sufang untuk menemukan keberadaan sisi hitam cermin suci asal sufang mengeluarkan banyak darah dari sudut mulutnya pemandangan yang mengerikan matanya masih dipenuhi rasa bangga yang pantang menyerah aku tidak bisa menghentikanmu mencari jiwaku namun ada satu hal yang bisa aku jamin begitu kamu benar-benar melakukan itu hehehe konsekuensinya bukan hanya kamu seluruh alam semesta tidak akan mampu menanggungnya makhluk transcendent dari sepuluh kata melihat sufang begitu tenang makhluk tertinggi di kekaisaran memikirkan misteri jantungnya berdetak kencang dan tekanan mengerikan yang menyelimuti sufang langsung menghilang dia segera menolak gagasan untuk melakukan pencarian jiwa dan berkata dengan suara rendah ini menyangkut keselamatan seluruh alam semesta saya sedikit tidak sabar tidak peduli apa cermin suci primordial keos tidak akan berada di tangan seorang kultifator integrasi daos seperti anda anda harus memahami ini sufang mengedarkan energi darah di tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka di tubuh dewanya kemudian dia menyimpan klon misteri kembali ke dalam tubuhnya dia lalu tersenyum malu aku khawatir aku harus mengecewakanmu cermin suci primordial keos hanya ada di tanganku makhluk tertinggi di kekaisaran berkata dengan dingin benarkah di yuan memarahi sombong tampaknya jika saya tidak melakukan pencarian jiwa padanya dia tidak akan mengerti apa prestise daos surgawi sufang mengerutkan kening dan berkata diam badut di yuan sangat marah dan niat membunuh yang tajam muncul bising makhluk tertinggi rakyat kekaisaran mendengus dingin dan melambaikan tangannya untuk menyapu di yuan dari platform tinggi sufang berkata cermin suci asal selain saya dan orang yang memiliki sisi lain yang mengembangkan teknik kultivasi tertinggi dan memegang segel tangan khusus tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya jika anda tidak percaya kepada saya mengapa anda tidak mencobanya ada harta Dharma di dunia ini yang tidak bisa saya aktifkan makhluk tertinggi di kekaisaran tertawa kecil dia meluncurkan cermin suci primordial keos dan mencoba mengaktifkannya namun tidak peduli bagaimana dia mencoba cermin suci primordial keos tidak bergerak sama sekali itu seperti cermin kuno biasa belum lagi mengaktifkan cermin suci primordial keos dia bahkan tidak bisa memasuki ruang internal cermin suci primordial keos makhluk tertinggi rakyat kekaisaran mengerutkan kening dan dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya baru kemudian dia menyadari bahwa dia terlalu tidak sabar di bawah godaan seorang kultifator integrasi dao dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan seorang kultifator integrasi dao pada saat ini leluhur pertama rakyat ji berkata ini sangat sederhana rebut saja tubuhnya dan aktifkan cermin suci kekacauan primordial mata makhluk tertinggi rakyat kekaisaran berkedip-kedip dia memang dibujuk oleh leluhur pertama rakyat ji sufang memandang leluhur pertama rakyat ji dan niat membunuh yang tajam melintas di matanya lalu ia berkata cermin suci kekacauan purba adalah harta darmata tertandingi yang dimurnikan secara pribadi oleh yang mulia surgawi ia sudah mengenaliku sebagai majikannya hanya aku yang bisa bergabung dengan pemilik cermin suci kekacauan purba yang lain untuk mengaktifkannya itu jika kamu merampas tubuhku dan mempermalukan dirimu sendiri hahaha kenapa kamu tidak bertaruh dengan nasib seluruh alam semesta makhluk tertinggi di kekaisaran tidak berani mengambil risiko setelah merenung sejenak dia diam-diam berkomunikasi dengan penjaga gunung yang selama ini memperhatikan tempat ini anak ini benar cermin suci kekacauan primordial memang dimurnikan secara pribadi oleh yang mulia surgawi tertinggi ini jelas bukan harta Dharma biasa anak ini telah menyebabkan banyak fenomena dao surgawi dan bahkan membangkitkan kehendak yang mulia surgawi jelas sekali bahwa dia telah mendapatkan persetujuan yang mulia surgawi jika kita menyita tubuhnya konsekuensinya tidak dapat diprediksi ini terkait dengan hidup dan mati seluruh alam semesta kata-kata penjaga gunung membuat penguasa tertinggi rakyat kekaisaran benar-benar menyerah pada gagasan untuk merebut tubuh sufang katakan padaku syaratmu demi seluruh alam semesta aku bisa menyetujui syarat apapun setelah merenung sejenak makhluk tertinggi rakyat kekaisaran hanya bisa berkata tanpa daya sufang memiliki cermin suci primordial chaos dan hanya dia yang bisa mengaktifkannya cermin suci primordial chaos terkait dengan masa depan seluruh alam semesta dengan kartu truf ini bahkan jika kekuatan tertinggi rakyat kekaisaran melampaui surga dia tidak akan bisa melakukan apapun pada sufang sejak sosok tertinggi di kekaisaran menjadi yang mulia surgawi ini adalah pertama kalinya dia harus berkompromi dengan seseorang terlebih lagi kali ini dia harus berkompromi dengan semut tahap integrasi dao dia tidak bisa menahan perasaan marah di hatinya sufang tersenyum malu tuan bisakah anda mengembalikan cermin itu kepada saya makhluk tertinggi rakyat kekaisaran mendengus dingin dan menyapu cermin suci kekacauan primordial ke arah sufang begitu saja harta dharma tertinggi yang telah ada di tangannya tidak punya pilihan selain dikembalikan tatapan dingin sufang memandang ke arah di yuan dan kemudian ke makhluk tertinggi rakyat ji hati mereka tiba-tiba tenggelam dan perasaan akan bencana yang akan datang dengan cepat muncul di hati mereka saya hanya punya tiga syarat berbicara sufang berkata dengan tegas dan tegas pertama selamatkan rekan daoku jika anda tidak dapat menyelamatkan suan sin tidak perlu menyebutkan syarat lainnya phoenix suan sin menghonsumsi nirwana pil dan nirwana pil adalah ramuan tertinggi dari klan kuno phoenix ilahi kecuali jika anda menggunakan esensi darah phoenix suci yang paling murni untuk memperkuat garis keturunan phoenix ilahi tidak ada cara baginya untuk menyatu dengan nirwana pil dan nirwana kelahiran kembali kil 11 namun phoenix ilahi telah lama punah di alam semesta hanya ada sedikit burung ilahi dengan esensi darah phoenix ilahi yang murni tidakkah garis keturunan phoenix suan sin cukup kuat untuk menyatu dengan nirwana sampai pada pil makhluk tertinggi rakyat kekaisaran mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara bunuh semua anggota klan kuno phoenix suci dan sempurnakan darah mereka kamu akan selalu bisa mengumpulkan esensi darah phoenix suci dalam jumlah yang cukup suara sufang sangat dingin ekspresi para anggota klan kuno phoenix suci langsung berubah mereka semua ketakutan yang lainnya juga gemetar ketakutan sufang sebenarnya ingin memusnahkan seluruh klan kuno phoenix suci dengan imbalan nyawa rekan daunnya dia sebenarnya sangat kejam makhluk tertinggi di kekaisaran memandang para anggota klan kuno phoenix suci dengan dingin sufang phoenix suan sin adalah seorang jenius yang klan kuno phoenix ilahi telah menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk mengembangkannya bagaimana anda bisa membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih pemimpin klan dari klan kuno phoenix suci berteriak dengan marah suara sufang terdengar dingin sejak klan kuno phoenix ilahi mengkhianati suan sin suan sin bukan lagi anggota klan kuno phoenix ilahi hidup suan sin tergantung pada seutas benang karenamu adalah benar untuk menggunakan seluruh klan kuno phoenix ilahi sebagai ganti nyawa suan sin sufang kamu sudah keterlaluan pemimpin klan dari klan kuno phoenix suci dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan dia sangat marah hingga pingsan berbagai klan dan kekuatan ilahi yang selama ini merasa iri terhadap klan kuno phoenix ilahi kini memandang para anggota senior klan kuno phoenix ilahi dengan penuh simpati ada juga banyak orang yang bersuka cita atas kemalangan mereka makhluk tertinggi kekaisaran merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah baiklah saya setuju semua orang di klan kuno phoenix suci merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es semua orang putus asa suan sin memiliki tubuh asli ais phoenix dan telah mengonsumsi pil nirvana pil pil nirvana kemungkinan dia terlahir kembali adalah 30% lebih tinggi dibandingkan anggota klan kuno phoenix suci lainnya klan kami memiliki lebih dari selusin tetes esensi darah phoenix ilahi kuno dan beberapa tetes darah jantung phoenix xs kami bersedia menawarkan semuanya untuk membantu suan sin mencapai pil nirvana seorang wanita parubaya dari klan kuno phoenix suci angkat bicara dia adalah guru suan sin makhluk tertinggi rakyat kekaisaran memandang sufang bagaimana menurutmu sufang mendengus dingin Tuan suan sin berlutut di tanah dan memohon tolong biarkan klan saya pergi karena saya telah mengasuh suan sin anggota senior klan kuno phoenix suci lainnya juga berlutut dan memohon belas kasihan makhluk tertinggi di kekaisaran berkata bagaimana jika rekan daomu bisa mencapai pil nirvana kelahiran kembali bisa dikatakan sebagai berkah tersembunyi masa depannya tidak terbatas bahkan jika dia tidak bisa menjadi seorang tirk dia akan tetap menjadi dewa yang tiada taranya mengapa kamu harus begitu tidak kenal ampun sufang tidak tergerak jika anda tahu ini akan terjadi mengapa anda melakukannya ini juga merupakan karma dari klan kuno phoenix suci tidak ada yang bisa menyalahkan anda pada saat ini suan sin sin berbicara di dunia batinnya sufang lupakan saja lagi pula aku berhutang budi pada klan kuno phoenix suci aku akan melepaskan mereka kali ini sufang tahu bahwa meskipun suan sin terlihat dingin dia sebenarnya sangat menyanyang di klan kuno phoenix suci gurunya memang telah merawatnya dengan baik tentu saja dia tidak tega memusnahkan klan kuno phoenix suci baik jika suan sin bisa diselamatkan aku tidak akan melanjutkan masalah ini ke klan kuno phoenix suci kata-kata sufang sufang membuat para anggota klan kuno phoenix ilahi merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti mereka langsung menghela nafas lega makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran melanjutkan sufang nyatakan dua syaratmu yang lain 2344 kata-kata sufang segera menimbulkan keributan sejak di yuan gagal di gunung surgawi yang agung temperamennya menjadi menyimpang dan sombong tanpa diduga sufang bahkan lebih sombong darinya menghancurkan jalur kultifasinya dan berlutut untuk mengakui kesalahannya bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuh di yuan pertama dia ingin memusnahkan seluruh klan kuno phoenix suci kemudian dia benar-benar menggunakan metode ekstrim untuk membalas dendam pada di yuan penilaian semua orang terhadap sufang hanya satu kata kejam di yuan merauh marah sufang kamu mendekati kematian orang-orang kekaisaran tertinggi mengangkat alisnya di yuan adalah seorang jenius tak tertandingi dari klan kami di saat yang sama dia juga adalah orang suci yuan tiangong kondisi ini benar-benar mustahil di yuan dapat mengakui kesalahannya tetapi jika anda ingin menghancurkan jalur kultifasinya kami yang tertinggi orang-orang kekaisaran pasti tidak bisa melakukannya jika mereka benar-benar menyetujui syarat sufang hal itu tidak hanya akan menghancurkan di yuan tetapi juga akan menjadi pukulan berat bagi reputasi dan prestiser rakyat kekaisaran bagaimana orang-orang kekaisaran tertinggi bisa setuju di yuan adalah keturunan bangsawan dan bakat kultifasinya juga luar biasa namun di mata sufang dia hanyalah sampah yang hanya tahu cara menindas orang lain kondisi penghancuran jalur kultifasinya bisa dikesampingkan karena saya tidak peduli bukan hanya sekarang tapi kedepannya saya akan selalu menginjak kepalanya saya tidak akan repot-repot menghancurkannya sufang tersenyum tipis dan berkata dengan tidak tergesa-gesa pernyataannya yang meremehkan mengungkapkan orang mendominasi yang meremehkan segalanya menyebabkan di yuan mengertakkan gigi kemudian sufang mengubah topik pembicaraan namun di yuan harus bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali untuk meminta maaf kepada keluarga dan teman-temanku kondisi ini sama sekali tidak bisa diubah di yuan berteriak dengan marah sufang jangan memaksakan keberuntunganmu apakah aku sufang memaksakan keberuntunganku sufang menatap di yuan dengan dingin kamu memaksa pasangan kultifasiku untuk menikah denganmu kamu dengan ceroboh mempermalukan ayah keluarga dan teman-temanku menginjak-injak harga diri mereka pada saat itu pernahkah kamu memikirkan perasaan mereka di yuan mendengus dengan nada menghina mereka hanya sekelompok semut kamu pikir kamu siapa selain terlahir sebagai bangsawan apalagi yang anda miliki yang membuat anda lebih mulia dari orang lain sufang mengejek kemudian dia berteriak dengan dominan saat ini di mataku kamu hanyalah badut seekor semut aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak di bawah kaki seseorang dan secara sembrono orang-orang kekaisaran tertinggi berkata dengan tegas raja dan di yuan akan berlutut dan meminta maaf padamu keluarga dan temanmu sangat di yuan berteriak dengan enggan sebelum sufang muncul betapa menakjubkannya di yuan seberapa mendominasi dia namun sekarang dia telah jatuh dari awan yang tinggi ke tanah pukulan yang diterimanya beberapa kali lebih dahsyat daripada kekalahan di gunung surgawi yang agung kil 11 mudah untuk membayangkan bagaimana perasaannya saat ini atau mau mu sufang langsung menyetujuinya karena kamu sangat keras kepala maka aku akan memukulmu sampai kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu aku akan membuat semua orang melihat bahwa yang disebut jenius nomor satu dari istana surgawi primordius penyelamat seluruh surga adalah sebenarnya hanya seorang idiot hanya sampah di yuan berteriak dengan kejam aku akan menunggumu di sini 100 tahun kemudian mari kita lihat siapa yang akan berlutut di depan siapa kemudian di yuan berbalik dan pergi melalui formasi susunan dia meninggalkan istana orang-orang kekaisaran tertinggi berkata dengan suara rendah sufang nyatakan syarat ketigamu sufang menatap leluhur pertama rakyat ji dan berkata dengan suara yang sangat dingin syarat ketigaku adalah membunuh leluhur pertama rakyat ji dan memusnahkan seluruh rakyat ji leluhur pertama rakyat ji berteriak sufang kamu mendekati kematian sufang tersenyum dingin aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan memusnahkan seluruh rakyat ji aku sufang adalah orang yang menepati janjiku kali ini aku akan memenuhi janjiku sufang alam semesta saat ini berada dalam bencana yang tak ada habisnya makhluk kuat yang dibangkitkan ras iblis dan dao jahat merajalela setiap tirk adalah andalan umat manusia bagaimana Anda bisa mengancam saya untuk membunuh tirk tertinggi saja karena kemarahan pribadimu selain itu Anda telah membunuh begitu banyak pakar ji pepel bukankah itu cukup untuk melampiaskan amarah di hatimu leluhur pertama rakyat kekaisaran tertinggi mengangkat alisnya mengungkapkan kemarahannya sufang mencibir jika leluhur pertama rakyat ji benar-benar dapat berkontribusi pada umat manusia tentu saja saya dapat melepaskannya kali ini namun rakyat ji berkolusi dengan ras iblis siapa yang bisa menjamin bahwa leluhur pertama rakyat ji bukanlah mata-mata dari ras iblis yang menyusup ke yuan tiamong leluhur pertama rakyat ji mengejek omong kosong kaisar ini adalah raja tertinggi di alam semesta saya sudah berada di puncak keberadaan apa manfaat berkolusi dengan ras iblis bagi kaisar ini orang-orang kekaisaran tertinggi mendengus orang ji berkolusi dengan ras iblis apakah anda punya bukti di penjara hukum ilahi para ahli ras iblis menyusup ke penjara hukum ilahi bersama dengan rakyat ji selanjutnya para ahli rakyat ji berkolusi dengan para ahli ras iblis aku hampir kehilangan nyawaku karena mereka ini adalah buktinya lagipula ahli ras iblis itu bernama yuan fu dia bukan ahli biasa dia adalah doppelganger dari ahli ras iblis yang setara dengan tirk bagaimana mungkin leluhur pertama rakyat ji tidak mengetahui bahwa ahli ras iblis seperti itu berkolusi dengan ahli rakyat ji sufang mengeluarkan suara dentang di istana terdengar ledakan bisikan mata dingin orang-orang kekaisaran tertinggi menatap leluhur pertama rakyat ji ji kaisar apakah ada hal seperti itu leluhur pertama rakyat ji berkata dengan datar sama sekali tidak mungkin bahkan jika ada hal seperti itu anggota klan kita lah yang berkolusi dengan ras iblis untuk membalaskan dendam sufang tidak mungkin orang ji berkolusi dengan ras iblis kaisar ini bersumpah kepada dao surgawi bahwa jika perkataan kaisar ini salah saya bersedia dihukum oleh surga sufang berkata dengan dingin dan malu-malu kamu adalah ahli pencarian tentu saja kamu memiliki teknik terlarang tertinggi untuk menghindari hukuman dao surgawi apa yang disebut sumpah dao surgawi tidak berbeda dengan kentut leluhur pertama rakyat ji berteriak dengan dingin apa yang kamu inginkan sufang berkata sederhana sekali biarkan orang-orang kekaisaran tertinggi menyelidiki jiwamu tentu saja mereka akan tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak sufang kamu hanyalah seorang kultifator integrasi dao beraninya kamu bersikap kasar kepada kaisar ini aura ilahi leluhur pertama rakyat ji berubah seketika saat dia terbakar amarah gelombang suara surgawi bergetar dan menderu di sekujur tubuhnya leluhur pertama orang-orang kekaisaran tertinggi hendak menyangkal sufang ketika suara agung penjaga gunung tiba-tiba terdengar di benaknya lakukan apa yang sufang katakan cari jiwanya leluhur pertama kaisar tertinggi terkejut mungkinkah leluhur pertama rakyat ji benar-benar berkolusi dengan ras iblis apakah penjaga gunung memperhatikan sesuatu tanpa ragu-ragu dia berkata dengan acu tak acu kepada leluhur pertama rakyat ji kalau begitu aku harus merepotkanmu kaisar ji aku akan menggunakan teknik terlarang tertinggi rasku untuk mencari jiwamu aku tidak akan menyakitimu sedikitpun leluhur pertama rakyat ji berteriak dalam kesedihan dan kemarahan kamu benar-benar mendengarkan seorang kultifator integrasi dao dan ingin mencari jiwa dari seorang tirk tertinggi aku lebih baik mati daripada dipermalukan seperti ini leluhur pertama rakyat kekaisaran tertinggi berkata dengan dingin mungkinkah seperti yang dikatakan sufang bahwa rakyat ji benar-benar memiliki hubungan yang tidak jelas dengan ras iblis saya tidak menyangka bahwa leluhur pertama rakyat kekaisaran tertinggi penguasa tertinggi yuantiamong akan dimanipulasi oleh seorang kultifator integrasi dao karena yuantiamong tidak ingin mempertahankan saya saya akan meninggalkan yuantiamong alam semesta ini begitu besar apakah tidak ada tempat bagi saya untuk tinggal leluhur pertama rakyat ji memandang sufang dalam sekejap sufang merasakan kekuatan besar dan misterius bergetar di celah ilahi miliknya seolah-olah langit dan bumi beruntuh dan ia ingin menghancurkan roh yang dan celah ilahi miliknya sufang adalah satu-satunya harapan alam semesta kamu benar-benar ingin membunuhnya anda sedang mendekati kematian leluhur pertama rakyat kekaisaran tertinggi berteriak dengan dingin dan semburan kekuatan roh primordial tersapu tidak ada seorangpun diantara langit dan bumi yang dapat menolak kekuatan roh primordial yang begitu menakjubkan kekuatan roh primordial yang dikeluarkan oleh leluhur pertama rakyat ji segera hancur baru pada saat itulah sufang lolos dari bencana jantungnya berdebar ketakutan leluhur pertama rakyat ji mencibir dan sosoknya lari ke dalam kehampaan tetap di sini untukku begitu leluhur pertama rakyat kekaisaran tertinggi berbicara suara guntur tiba-tiba terdengar di kehampaan dan leluhur pertama rakyat ji langsung ditelan tanpa diduga di saat berikutnya tubuh fisik leluhur pertama rakyat ji meledak menghancurkan guntur dan kilat di sekitarnya aura iblis yang menakjubkan melonjak ke langit menyelimuti seluruh istana dalam sekejap kemudian leluhur pertama rakyat ji berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya berkedip ke segala arah dan mengebur tubuh para pembudidaya tersebut ras setan leluhur pertama rakyat ji sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik ras iblis semua orang di istana berseru dengan keras tiba-tiba leluhur pertama rakyat ji sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik ras iblis bahkan sufang pun terkejut dia mengira orang ji berkolusi dengan ras iblis tapi dia tidak menyangka bahwa leluhur pertama rakyat ji sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik ras iblis itu benar-benar ras iblis mereka merasuki tubuh leluhur pertama rakyat ji dan menyusup ke yuan tiamong leluhur pertama kaisar tertinggi terkejut dan marah yang mulia penguasa itu juga terkejut tidak ada yang menyangka bahwa ras iblis akan begitu berani hingga memiliki yang mulia penguasa tertinggi dan menyusup ke yuan tiamong jika sufang tidak mengungkapnya hari ini konsekuensinya tidak terbayangkan para penggarap lainnya semuanya gemetar saya tidak menyangka bahwa setelah saya akhirnya memiliki tubuh yang mulia penguasa dan menyusup ke yuan tiamong saya akan gagal karena seorang kultifator integrasi dao sufang aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman yang mulia penguasa tiba-tiba berkata dengan dingin kultifator ini telah dirasuki oleh leluhur pertama rakyat ji dan sekarang berada di bawah kendali leluhur pertama rakyat ji apakah ras iblis berpikir bahwa mereka bisa begitu sombong dihadapanku hanya karena mereka memanfaatkan pergolakan dan keluar dari dunia gelap ekspresi leluhur pertama rakyat kekaisaran menjadi sangat jelek dia mendengus dingin dan sambaran petir surgawi menyambar membunuh yang mulia penguasa itu suara leluhur pertama rakyat ji keluar dari mulut para penggarap pada saat yang bersamaan saya telah menggunakan seni iblis tertinggi dari ras iblis saat ini ada ribuan inkarnasi setidaknya setengah dari kultifator di sini telah dirasuki oleh saya kecuali anda membunuh semua orang di sini apa yang dapat anda lakukan terhadap saya para penggarap di dalam istana tiba-tiba panik dan melarikan diri menuju pintu keluar istana beraninya kamu menjadi begitu sombong ras iblis sebuah suara tua bergema di istana suara itu jelas terdengar di telinga semua orang para kultifator yang belum dirasuki oleh leluhur pertama rakyat ji langsung terdiam saat mendengar suara lelaki tua itu para pembudidaya yang telah dirasuki oleh leluhur pertama rakyat ji semuanya berteriak dengan sedih ketika mendengar suara lelaki tua itu gumpalan di menki mengalir keluar dari tubuh mereka dan dengan cepat membakarnya menjadi abu sementara para pembudidaya tersebut segera kembali normal ternyata mountain guardian secara pribadi telah mengambil tindakan meskipun kultifator ras iblis yang memiliki leluhur pertama rakyat ji sangat kuat dan memiliki seni iblis yang sangat aneh dia tetap tidak bisa lepas dari nasib dibunuh 2345 nasib orang ji yang pernah mendominasi segudang langit dan alam kini telah ditentukan mereka sepenuhnya terhapus dari segudang surga dan alam pemusnahan rakyat ji tidak membuat siapapun merasa bahwa makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran tidak berperasaan sebaliknya mereka bersuka cita tanpa henti semua orang berterima kasih kepada sufang jika sufang tidak mengungkap leluhur rakyat ji dan membiarkan pembangkit tenaga listrik suku iblis setingkat yang mulia penguasa menyusup ke yuan tiamong segudang langit dan alam tidak akan mampu melindungi tempat perlindungan terakhir mereka memikirkan konsekuensinya tidak hanya para penggarap biasa tetapi bahkan yang mulia penguasa tertinggi merasakan hawa dingin di punggung mereka ketakutan dan kegelisahan terlihat jelas di mata mereka sufang aku sudah memenuhi ketiga syaratmu katakan padaku kapan aku bisa memasuki gunung layak surgawi makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran menatap sufang saat dia berbicara dengan anggun rakyat kekaisaran telah kehilangan muka kali ini makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran ini tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik sufang berkata perlahan meskipun aku memiliki cermin suci asal bukan berarti aku bisa memasuki gunung layak surgawi dengan mudah bahkan jika aku memasuki gunung layak surgawi akan sulit menemukan kebenaran tentang cermin suci asal metamorfosis dunia dan hentikan hal itu terjadi jika aku tidak cukup kuat makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran mengangguk ini menyangkut kehidupan dan kematian segudang surga dan alam saya akan melakukan segala daya saya untuk meningkatkan kekuatan anda dengan cepat menurut anda tingkat kultivasi apa yang perlu anda capai untuk memasuki gunung layak surgawi setidaknya tingkat penguasa tingkat atas kata sufang tanpa ragu-ragu tingkat penguasa tingkat atas makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran mengangkat alisnya kamu harus tahu bahwa tidak ada banyak waktu tersisa untuk segudang surga dan alam berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk naik ke tingkat penguasa tingkat atas seratus ribu tahun seratus ribu tahun anda dapat naik ke tingkat penguasa tingkat atas hanya dalam seratus ribu tahun makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran menganggap kata-kata sufang sulit dipercaya beberapa yang mulia penguasa mengejek sementara yang lain mengerutkan kening tidak ada yang mengira bahwa sufang dapat naik dari integrasi dao tingkat delapan ke tingkat penguasa tingkat atas hanya dalam seratus ribu tahun meskipun dewa master tidak selangkah kaisar master mereka tetaplah keberadaan yang langka kultifator yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk bekerja keras namun masih sulit bagi mereka untuk mencapai ketinggian seorang penguasa namun sufang sangat yakin bahwa dia bisa diangkat menjadi dewa dalam seratus ribu tahun terlebih lagi dia akan menjadi Lord tingkat atas bagaimana mungkin orang lain tidak saya skeptis meskipun seratus ribu tahun adalah waktu yang singkat selama aku tinggal di Yuan Tiangong dan tidak menyisihkan sumber daya apapun setidaknya aku memiliki peluang 70% untuk naik ke tingkat penguasa tingkat atas melihat sufang berbicara dengan begitu percaya diri keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak lagi memiliki keraguan sufang telah melakukan terlalu banyak keajaiban yang sulit dipercaya mungkin dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk naik ke tingkat penguasa tingkat atas dalam waktu seratus ribu tahun jadi dia bertanya apa yang kamu inginkan Yuan Tiangong harus memberi kuramuan bendaroh atau sumber daya lain yang aku perlukan Huff nafsu makanmu tidak sedikit kursi ini disetujui dalam seratus ribu tahun Anda harus memastikan bahwa suan sin berhasil menyatu dengan Nirvana dan Nirwana kelahiran kembali tentu saya membutuhkan setidaknya dua kaisar master untuk melindungi saya setiap saat dua kaisar master eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran kembali mengernyit kamu akan tinggal di Yuan Tiangong sepanjang waktu mengapa kamu membutuhkan kaisar master untuk melindungimu siapa yang bisa menjamin bahwa hal seperti leluhur pertama rakyat ji tidak akan terjadi lagi sufang melirik kaisar master sansekerta klan Luo dan klan Yi tiga kaisar tertinggi sangat marah tetapi mereka tidak mengatakan apapun kill 11 sufang melanjutkan juga aku harus memasuki tempat berbahaya untuk menyelamatkan pemegang cermin suci asal di sisi lain kalau tidak aku tidak akan bisa memasuki gunung layak surgawi sendirian tanpa bantuan kaisar master bukan saja aku tidak bisa menyelamatkannya aku bahkan mungkin kehilangan nyawaku di tempat berbahaya itu eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran menganggup dan berkata apakah ada hal seperti itu dalam hal ini kaisar ini akan mengirimkan sang kyu dan Wei Dao untuk melindungi anda setiap saat sufang memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta harga selangit terima kasih pak tapi dua kaisar yang mulia itu masih belum cukup dua penguasa tertinggi tidak bisakah mereka melindungimu apakah anda ingin kursi ini tetap berada di sisi anda dan melindungi anda pakar klan kaisar yang tak tertandingi akhirnya marah karena keserakahan sufang ekspresi sufang tidak berubah aku tidak berani tuan tolong kirimkan salah satu dari tiga kaisar master sansekerta klan Yi dan klan Luo untuk melindungi saya kalau begitu aku akan merasa nyaman mata ketiga master kaisar rilem berkedip sedikit leluhur pertama rakyat ji telah menyinggung sufang pada akhirnya dia tidak hanya kehilangan nyawanya tetapi seluruh orang ji akan dimusnahkan bagaimana mungkin mereka tidak takut pada sufang eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran mendengus baik tiga kaisar master akan bergiliran melindungimu masing-masing dari mereka akan melindungimu selama 30 ribu tahun itu sudah cukup bukan sufang ragu-ragu ini bagaimana jika mereka tidak melindungiku dan ingin menyakitiku apa yang harus aku lakukan atau bagaimana jika mereka menolak mendengarkan saya saat saya dalam bahaya lalu apa yang harus saya lakukan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran sangat marah jika ada kaisar master yang menyakitimu kursi ini akan memusnahkan seluruh klan mereka selain itu kaisar master yang bertugas melindungi anda harus mendengarkan perintah anda selama 100 ribu tahun ke depan jika tidak mereka akan dihukum oleh kursi ini terima kasih pak sufang sangat senang di hatinya sekarang itu setara dengan memiliki tiga kaisar master yang tertinggi di sisinya bahkan jika seseorang ingin menyakitinya termasuk ras iblis jalan jahat dan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan mereka selain itu dengan kaisar master di sisinya mereka dapat membimbingnya dalam kultifasinya kapan saja tentu saja kecepatan kultifasinya akan jauh lebih cepat ada pun kaisar master sansekerta klan yi dan klan luo sufang tentu saja berguna bagi mereka di sisinya ketiga kaisar master semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk itu seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi mereka karena mereka sebagai penguasa kaisar rilem yang bermartabat harus mematuhi perintah seorang kultifator integrasi dao namun mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran mereka maka hanya bisa menahan amarahnya eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berpikir bahwa sufang tidak akan memiliki permintaan lagi setelah membuat begitu banyak permintaan sekaligus tanpa diduga sufang melanjutkan klan luo memiliki harta yang sangat penting tolong serahkan harta ini saya akan meminjamnya untuk jangka waktu tertentu ketika saatnya tiba saya akan mengembalikannya secara alami yang dibicarakan sufang adalah replika papan catur surgawi di tangan klan luo kaisar master klan luo mencibir sufang apakah kamu ingin meminjamkan artefak penciptaan ilahi klan luo kepadamu eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berteriak dengan ketidakpuasan sufang jangan memaksakan keberuntunganmu sufang berkata dengan tegas harta karun klan luo berkaitan dengan bisa tidaknya kita menyelamatkan pemegang cermin suci asal di sisi lain jika klan luo tidak mau meminjamkannya kepada kita dan sesuatu terjadi klan luo akan melakukannya menanggung semua konsekuensinya harta karun apa itu itu adalah salah satu harta karun yang aku pertaruhkan dengan luo sintian kaisar master klan luo menghela nafas lega dan berkata dengan murah hati harta itu dapat diberikan kepada klan saya saya akan memberikan semuanya kepada anda nanti eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran bertanya dengan dingin sufang apakah kamu punya permintaan lagi sekarang sufang menangkupkan tinjunya dan berkata saya tidak serakah saya hanya meminta harta ini untuk persiapan memasuki gunung layak surgawi bukan untuk keuntungan pribadi saya tentu saja saya tidak akan menginginkan harta ekstra tidak serakah tidak mementingkan diri sendiri eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran sangat marah hingga dia tertawa kemudian dia melambaikan tangannya karena kamu tidak punya permintaan lagi maka kembalilah dan fokus pada budidaya setelah seratus ribu tahun masuklah ke gunung layak surgawi ya sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran lalu terbang menuju pintu masuk istana sufang telah menantang surga lagi kali ini kali ini dia seperti semut yang mengguncang langit sungguh luar biasa kali ini dia tidak hanya menyelamatkan rekan budidaya keluarga dan teman-temannya tetapi dia juga memaksa keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran untuk tunduk padanya dia juga menerima begitu banyak manfaat cek cek siapa yang berani menyentuhnya dia di yuantiangong di masa depan saya berharap dia bisa memasuki gunung layak surgawi lagi dan menemukan peluang untuk bertahan hidup di dunia segudang melihat punggung sufang banyak ahli berseru dalam hati sufang jangan tertipu oleh kesombonganmu kali ini setelah seratus ribu tahun tidak peduli apakah kamu berhasil atau gagal memasuki gunung layak surgawi kamu tidak akan bisa lolos dari kematian orang-orang kekaisaran adalah kekuatan yang sangat kuat namun kamu berani menentang langit setelah kamu memasuki gunung layak surgawi kamu akan tahu apa artinya membuang busur setelah burung-burung pergi dan memasak anjing setelah kelinci mati hilang kaisar master sansekerta klan yi dan klan luo serta dewa api surgawi dan ahli lainnya yang membenci sufang semuanya mencibir di dalam hati mereka seng uji dan motiangong sama-sama menghela nafas dalam hati jelas sekali mereka mengkhawatirkan masa depan sufang saat setiap orang mempunyai pemikirannya masing-masing kekuatan ilahi diam-diam turun dan menyelimuti semua orang semua orang terkejut saat mengetahui bahwa semua ingatan mereka berita tentang cermin suci asal dengan cepat menghilang dari pikiran mereka sesaat kemudian terlepas dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran yang tidak terpengaruh kaisar master yang memiliki ingatan samar tentang cermin suci asal telah sepenuhnya menghilang dari ingatan orang lain satu-satunya yang bisa memiliki kekuatan seperti itu adalah transendor yang menjaga gunung surgawi jelas sekali dia tidak ingin berita tentang cermin suci asal bocor dan diketahui oleh ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan sufang meninggalkan ruang dube dan tiba di alam surga hunyuan dia terhuyung dan hampir kehilangan penerbangannya meskipun dia tidak kehilangan banyak energi kali ini itu 100 kali lebih berbahaya daripada pertempuran sengit sebelumnya dapat dikatakan bahwa dia sedang berjalan di ambang kematian setiap saat dia terlihat santai dan riang namun kenyataannya tekanan yang dialami sudah lama melampaui batas yang bisa dia tanggung bagaimanapun dia hanyalah seorang kultifator alam integrasi dao dan dia menghadapi keberadaan tertinggi klan kaisar yang melampaui yang mulia kaisar manapun 2346 sufang sampai pada kehampaan tempat alam surgawi dulu berada dan menciptakan sebuah formasi lalu dia duduk bersila dalam formasi dia segera melahap pil benda spiritual dan darah dan aura iblis dari binatang babi ganas yang ditekan di kodeks penekan penjara serta kristal dan kristal darah yang terkondensasi agar segera pulih yang terpenting tetaplah konsumsi roh primordialnya sufang hanya bisa pulih secara perlahan dengan mengembangkan teknik iblis malam kode jiwa abadi raja pelangi emas berbicara dalam dunia batinnya nak kamu terlihat mengesankan kali ini kamu menamparkan wajah rakyat kekaisaran begitu keras kamu telah mengubur masalah yang tak ada habisnya untuk masa depan aku tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan rakyat kekaisaran tapi diwan sedang menunggangi kepala ku apa yang bisa kulakukan jika saya yang menderita penghinaan saya akan menanggungnya namun suan sin terpaksa menikah ayah saya dan kerabat serta teman-teman saya menderita penghinaan yang sangat besar jika saya masih menanggungnya lalu apa gunanya kultivasi saya kultivasi adalah mencari pikiran terbuka dan menjalani kehidupan bahagia ada beberapa hal yang anda tahu tidak bisa anda lakukan tetapi anda harus melakukannya sufang berkata dengan tegas raja pelangi emas terkejut dengan kata-kata sufang setelah sekian lama dia bertanya apa yang akan kamu lakukan setelah seratus ribu tahun ketika anda memasuki gunung layak surgawi orang-orang kekaisaran tidak akan membiarkan anda pergi terlepas dari apakah anda dapat menyelesaikan krisis di dunia segudang atau tidak Anda tidak akan menghadapi yang mulia penguasa tetapi klan dewa terkuat di dunia segudang atau bahkan seorang transenden hiduplah dengan baik saat ini sedangkan untuk masa depan akan selalu ada cara untuk menyelesaikannya meski aku tidak bisa lepas dari kematian seratus ribu tahun ini bisa dianggap sebagai keuntungan bagiku haha aku tidak menyangka kamu berpikiran terbuka aku malu kali ini sufang telah benar-benar menyinggung rakyat kekaisaran tetapi manfaatnya tidak terbayangkan raja pelangi emas aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu mereformasi tubuhmu dan membangkitkanmu kali ini aku akhirnya menemukan kesempatan raja pelangi emas berteriak kaget kamu benar-benar dapat membantuku bangkit kembali kamu lupa bahwa aku memiliki tiga yang mulia penguasa tertinggi di sisiku bukankah mudah bagi mereka untuk membantumu bangkit kembali jadi ini alasan mengapa kamu meminta keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran agar yang mulia kaisar melindungimu raja pelangi emas terkejut dan gembira ketika sufang pertama kali memasuki istana surgawi primordius sufang telah menyebutkan masalah ini kepadanya meskipun raja pelangi emas mempunyai secerca harapan dia tahu bahwa harapan ini sangat tipis dia tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan secepat ini bagaimana mungkin dia tidak gembira dia sangat senang sampai dia hampir pingsan saya meminta kaisar rilem master untuk melindungi saya bukan hanya untuk membangkitkan anda sufang terkekeh kemudian roh yang datang ke alam surga yang telah dia pindahkan ke dunia batinnya ayah kakek tuan kakek suan lingsi maaf atas keterkejutannya pertama dia memberi penghormatan kepada ayahnya su yaotian suan yintian su yunkong suan lingsi dan yang lainnya fang er aku sudah membiarkanmu menderita kali ini mata su yaotian berkaca kaca dan dia dipenuhi dengan emosi suan yintian mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum senang sekali sufang bisa kembali dengan selamat dan bahkan melampiaskan amarah kita pada hal-hal lama yang tidak berguna haha masih mataku yang tajam yang memungkinkan suan sin dan su fang bersatu melalui pernikahan sekarang aku memikirkannya aku masih yang paling bijaksana su yunkong dengan belak-belakan menambahkan mengapa saya mendengar bahwa anda sangat menentang pernikahan antara suan sin dan su fang suan sin lah yang bersih keras dan keduanya mengubah yang palsu menjadi nyata dan akhirnya sepasang kekasih itu menikah suan yintian memutar matanya menyebabkan semua orang tertawa suan lingsi tersenyum dan berkata akan lebih baik lagi jika mereka berdua memiliki seorang putra secepat mungkin desir 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 su yaotian dan yang lainnya memandang su fang dengan mata cerah uhuk uhuk su fang terbatuk beberapa kali dan dengan cepat mengganti topik dia membalik tangannya dan mengeluarkan suan guang di suan guang ada lebih dari 2000 buah seukuran kepalan tangan buah-buahan ini memiliki warna dan bentuk yang berbeda dan memancarkan suan guang yang aneh dikelilingi oleh aura dao surgawi su fang mengeluarkan surat wasiatnya dan mengirimkan li hao ji penguasa lima racun li ze ching siao meyer zhang ruoyun lan hai cheng dan teman baik lainnya serta bawahan setianya dari dunia besar yang mulia tyron blood dan putranya diselamatkan oleh su fang di penjara ilahi surga kemudian mereka dikirim ke alam surga oleh chang yan hai saat ini mereka juga dipanggil oleh su fang su fang kami terlalu tidak berguna bukan saja kami tidak membantumu dengan cara apapun tapi kami juga menjadi beban bagimu li hao ji tampak malu penguasa lima racun dan yang lainnya juga merasa bersalah entah itu penguasa lima racun zhang ruoyun cian zi atau yang lainnya mereka semua adalah jenius yang tiada taranya di dunia besar namun di dunia segudang mereka hanya bisa dianggap luar biasa hal ini juga terkait dengan pengalaman mereka mereka dibawa ke dunia segudang oleh orang-orang su fang dan telah berkultivasi di alam surga meskipun kecepatan peningkatan mereka sangat mengejutkan mereka tidak memiliki peluang yang menantang surga dibandingkan dengan su fang mereka secara alami jauh lebih biasa-biasa saja kali ini menghadapi rakyat kekaisaran mereka tidak bisa berbuat apa-apa aku disini untukmu su fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi makanlah buah dao dulu dan ubah bakat kultifasimu lalu aku akan mencari cara untuk mengambil semua harta di yuan tiangong dengan begitu banyak sumber daya apakah kamu masih harus khawatir tidak bisa menjadi tiada ahli semua orang bersemangat dia membagikan buah dao kepada semua orang dan membiarkan mereka memakannya terlebih dahulu buah dao yang dikeluarkan su fang bukanlah barang biasa beberapa ahli menggunakan budidaya mereka sendiri untuk memadatkan benih dao untuk membina junior mereka mereka terus-menerus menyirami benih dengan dao aura hingga tumbuh menjadi pohon dao dan memadatkan buah dao dewa dapat meningkatkan kualitas keilahiannya dengan memakan buah dao setelah manusia memakan buah dao mereka dengan cepat bisa menjadi dewa buah dao su fang semuanya diperoleh su fang di luar taman dosa mereka mengandung dao aura yang murni dan agung dan memberikan bantuan yang tak terbayangkan bagi semua orang para ahli rakyat kekaisaran yang tiada taranya berjanji kepada su fang bahwa dia dapat meminta semua jenis sumber daya di yuan tiangong su fang tentu saja tidak sopan ketika saatnya tiba dia akan menjarah tanpa hambatan dan menggunakan begitu banyak sumber daya untuk menciptakan sekelompok ahli yang tiada taranya su fang ingat bahwa dia masih memiliki buah dosa bagi asura itu adalah benda spiritual yang tiada taranya dia tidak bisa tidak memikirkan luo aku ingin tahu dimana luo sekarang lalu su fang pergi ke olah samping dia melewati formasi susunan dan sampai ke kedalaman formasi susunan istana dia melihat suan sin duduk bersila di tengah formasi susunan su fang suan sin berdiri dan tiba-tiba melompat ke pelukan su fang dia memeluk su fang rat-rat seolah dia takut su fang akan melarikan diri Nirwana pilnya belum berpengaruh su fang bertanya dengan cemas dia merasakan gelombang rasa kasihan dan kasihan di hatinya Nirwana pil itu membutuhkan saya untuk membakar garis keturunan ice phoenix dan menyatu dengan kekuatan obat hanya dengan begitu pilnya akan diaktifkan tidak apa-apa untuk saat ini kata-kata suan sin membuat su fang merasa lebih lega selanjutnya suan sin mengambil esensi darah phoenix ilahi dan esensi darah phoenix dari klan phoenix ilahi Nirwana peluang untuk terlahir kembali sangat besar jika dia benar-benar berhasil itu akan menjadi keberuntungan besar bagi suan sin diyuan memikirkan diyuan hati su fang melonjak dengan aura yang ganas saat ke bersamaku lupakan semua hal yang berantakan itu suan sin memahami pikiran su fang dan berkata dengan lembut memukul su fang merasakan ledakan yang ki meledak di tubuhnya nyala api berkobar di tubuhnya dia memeluk suan sin dengan penuh kasih sayang aura yang dipancarkan tubuh yang murni seperti gunung berapi melelehkan suan sin gunung es keduanya dengan cepat bergabung bersama dalam formasi susunan ada cinta yang tak ada habisnya setelah waktu yang tidak diketahui dan masa-masa gila yang tak terhitung jumlahnya keduanya pulih dari puncak kebahagiaan dan ketenangan suan sin tiba-tiba berkata su fang ini aneh sepertinya ada wanita yang sangat penting di sisimu tapi aku tidak ingat siapa dia wanita yang sangat penting hati su fang sakit tidak peduli seberapa keras dia memutar otak dia tidak tidak dapat mengingat siapa orang itu dia hanya merasa sebagian dari takdirnya sepertinya hilang aku masih terlalu lemah sekarang nasibku masih dikendalikan oleh orang lain su fang menghela nafas dalam hati su fang sebuah pemikiran dikirimkan kepadanya ternyata kaisar sang kiu dan kaisar yidao telah tiba ada kaisar tertinggi lainnya bersama mereka itu adalah fandi dari bahasa san sekerta tubuh asli su fang meninggalkan alam surga persegi dan keluar dari formasi susunan cahaya ilahi kaisar sang kiu menyapu su fang dia hanya bisa menghela nafas su fang kamu benar-benar menantang surga kali ini su fang mengungkapkan ekspresi tak berdaya saya tidak punya pilihan selain melakukannya kaisar san sekerta mendengus sejak zaman kuno mereka yang menentang surga jarang memiliki akhir yang baik su fang melirik brahma monark dan tersenyum santai tuan brahma raja tampaknya sangat menganggur para ahli yang telah bangkit kembali mendatangkan malapetaka di batas surga hunyuan saya meminta tuan brahma raja untuk mengambil tindakan dan membunuh mereka semua kali ini pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan telah menembus penghalang dunia alam surga hunyuan dan menyerbu alam surga hunyuan saat ini banyak pembangkit tenaga listrik yuanti yang telah tiba dan situasinya terkendali namun tidak mudah untuk membunuh semua pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit fandi berkata dengan dingin nak aku disini hanya untuk melindungimu di bawah perintah rakyat tertinggi kekaisaran aku bukan bawahanmu saya seorang kaisar tertinggi bagaimana seorang kultifator tahap integrasi dao seperti anda bisa menyuruh saya berkeliling su fang terkekeh tuan fandi anda mungkin lupa orang-orang kekaisaran tertinggi mengatakan bahwa pusat kekuatan kaisar yang bertanggung jawab melindungi saya harus mematuhi perintah saya selama 100 ribu tahun ke depan jika tidak mereka akan dihukum karena tidak mematuhi perintah tuan fandi anda tidak berpikir untuk tidak menaati rakyat kekaisaran bukan su fang kamu kamu menang fandi sangat marah namun dia tidak berani melanggar perintah rakyat tertinggi kekaisaran dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah su fang dia menekan amarahnya dan menyerang pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit kaisar yidao tertawa nak kamu benar-benar kejam kamu memerintah kaisar yang berkuasa seperti preman sewaan akan aneh jika fandi tidak memuntahkan darah karena marah katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan 2347 su fang jika ada sesuatu yang kamu butuhkan jangan ragu untuk memberitahuku selama itu masih dalam kekuasaan kaisar ini aku tidak akan menolak kaisar sang kiyu mengangguk kaisar unidao mengelus janggutnya selama anda tidak ingin kaisar ini merampok seorang kaisar kaisar ini tidak akan menolak sikap su fang terhadap kaisar sang kiyu dan kaisar unidao benar-benar berbeda dari cara dia memperlakukan Raja Brahma kedua kaisar yang tiada taranya sangat puas kaisar mana yang tak punya harga diri jika su fang menyuruh mereka berdua berkeliling seperti bagaimana dia memerintahkan Raja Brahma bahkan jika mereka berdua menyetujui permintaannya hati mereka pasti akan sangat tidak bahagia terima kasih banyak kaisar Lord su fang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada mereka lalu perlahan memberitahu mereka tentang Raja Pelangi Emas roh dunia Raja Pelangi Emas di dunia batin su fang tiba-tiba menjadi gugup bagaimana mungkin dia tidak gugup ketika nyawanya dipertaruhkan seorang pencuri yang bahkan bukan tuan domain sepadan dengan masalahmu kaisar sang kiyu sedikit terkejut mengira su fang akan meminta sesuatu yang besar kaisar ini telah diselamatkan kaisar ini sebenarnya dapat bangkit dari kematian roh dunia Raja Pelangi Emas berteriak penuh semangat menyebabkan keributan besar di dunianya yang hancur su fang berkata dengan sungguh-sungguh orang ini telah membantuku melewati banyak situasi berbahaya dan aku pernah berjanji kepadanya bahwa aku akan membantunya merekonstruksi tubuhnya aku harap kaisar Lord dapat membantuku meski sedikit merepotkan, tidak sulit bagi kaisar ini kaisar sang kiyu memandang su fang dengan setuju dan mengangguk setelah berpikir sebentar, dia melanjutkan saya juga membutuhkan beberapa benda spiritual yang sangat berharga yang bahkan kaisar ini tidak miliki su fang buru-buru berkata, itu bukan masalah kaisar Lord pasti lupa bahwa orang-orang kekaisaran yang tiada taranya secara pribadi berjanji kepadaku bahwa aku dapat mengambil sumber daya apapun di Yuan Tianong jika ada sesuatu di Dube Hall, ambil saja, jika tidak, saya akan membawa brahma monark mengunjungi klan dan kekuatan dewa lainnya saya yakin kita bisa menemukannya mengunjungi, bawa brahma monark, bocah nakal, siapapun yang menyinggung perasaanmu akan mendapat masalah besar kaisar sang kiyu tertawa keras ada satu hal lagi, aku harus merepotkan kaisar Unidao su fang kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Unidao dan berkata salah satu istana ilahi bawahanku dihancurkan oleh master klan Luo aku harap kaisar Lord dapat membantunya memulihkan istana ilahi miliknya setelah berbicara, su fang mengeluarkan frost start realm lert dari dunia batinnya sebelum memasuki istana surgawi primordius istana ilahi penguasa dunia frost start dihancurkan oleh master klan Luo dan menjadi cacat su fang berjanji akan memulihkannya penguasa alam hansuo awalnya mengira su fang sedang berusaha memenangkan hati orang-orang jadi dia dengan santai mengucapkan kata-kata itu apakah yang harus membantu adalah itu ini adalah bantuan kaisar sampai pada titik syok kaget-kaget dan milik kaisar dia apakah itu-itu ke yang memintanya untuk itu milikku itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu itu saja itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu itu saja itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu-itu sampai akhir tidak merasa-merasakannya itu-itu-itu ini hanya masalah kecil serahkan padaku kaisar Unidao setuju tetapi hatinya dipenuhi dengan emosi sejak pergolakan tatanan alam semesta telah dilanda kekacauan hal tergelap di hati setiap orang telah terungkap jarang sekali melihat seorang kultifator seperti Su Fang yang memperlakukan keluarga, teman, dan bawahannya dengan sangat baik bukan hanya kaisar Unidao kaisar Sang Kiyu juga memuji Su Fang melihat Su Fang tidak punya tempat untuk bercocok tanam Empirean Sang Kiyu bertanya Su Fang, mengingat betapa pentingnya dirimu saat ini kamu seharusnya bisa tinggal dimanapun di istana surgawi primordius mengapa kamu tinggal di dunia surga primordius Su Fang berkata dengan acuh tak acuh tidak masalah dalam seratus tahun, aku akan tinggal di kuil suci Di Yuan telah memberikan tantangan kepada Su Fang seratus tahun kemudian, mereka berdua akan mengalami pertarungan hidup dan mati Su Fang yakin dia bisa mengalahkan Di Yuan setelah mengalahkan Di Yuan, dia secara alami akan mengambil kembali tempat suci Jika saatnya tiba, kamu harus mengampuni nyawa Di Yuan Jangan menyinggung perasaan rakyat kekaisaran Kaisar Unidao memperingatkan Su Fang Dia juga mengkhawatirkan masa depan Su Fang Saya mengerti, Su Fang mengangguk Ini adalah daftar item yang kamu perlukan untuk merekonstruksi tubuh bawahanmu Setelah kamu mengumpulkannya, kamu dapat menghubungiku kapan saja Kaisar Sang Kiyu mengeluarkan secarik batu Giyok dan menerbangkannya ke Su Fang Lalu, dia menghilang ke dalam kehampaan Kaisar Unidao juga mengambil Frost Moon Realm Lord dan menghilang ke dalam kehampaan Masalah Raja Pelangi Emas dan penguasa Alam Bulan Embun Beku akhirnya mengalami beberapa kemajuan Su Fang juga punya dua hal yang perlu dikhawatirkan Di dunia surga Hunyuan, Raja Brahma secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh semua pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi yang telah memasuki dunia surga Hunyuan Penghalang dunia yang rusak juga diperkuat, dan dunia surga Hunyuan kembali ke dinding darah Menghalangi pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi di luar Beberapa hari kemudian, pemimpin klan Phoenix Ilahi Kuno dan Eselon atas lainnya, termasuk guru Su Ansin, datang mengunjungi Su Fang Mereka menawarkan lebih dari 10 tetes Divine Phoenix Blood Essence dan 5 tetes Ice Phoenix Blood Essence Su Fang tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Phoenix Ilahi Kuno Su Ansin juga tidak muncul Para petinggi klan Phoenix Ilahi Kuno tahu bahwa Su Ansin telah benar-benar memutuskan semua hubungan dengan klan Phoenix Ilahi Kuno Mereka hanya bisa pergi karena malu Demi mengjilat rakyat kekaisaran, reputasi klan Phoenix Ilahi Kuno hancur dan mereka hampir dimusnahkan Mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran juga mengirim orang ke sana Untuk memastikan Nirwana Su Ansin, itu sangat mudah Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran memutuskan untuk mengirim Su Ansin ke Gunung Surgawi dan meminta penjaga gunung untuk secara pribadi membantu Nirwana Su Ansin Dan Su Fang berpikir lama dan akhirnya setuju Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran mengirim Su Ansin ke penjaga gunung bukan karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Su Ansin Tetapi karena mereka khawatir jika sesuatu terjadi pada Su Ansin, hal itu akan memengaruhi Su Fang dan menyebabkan harapan terakhir mereka hilang Selain itu, Su Fang menduga bahwa keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran memiliki niat lain, yaitu menggunakan Su Ansin sebagai sandera Tentu saja, ini hanya dugaan Su Fang Penjaga gunung adalah eksistensi tertinggi di dunia Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Namun Su Fang mengkhawatirkan Su Ansin Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menyesalinya seumur hidupnya Nirwana Su Ansin adalah nirwana dan dengan bantuan para ahli tertinggi dari seluruh dunia Pil itu pasti ada di dalam tasnya, jadi dia menyetujui pengaturan keberadaan tertinggi ras kaisar Setelah mengirim Su Ansin pergi, Su Fang merasakan kehilangan Kiel 11 Pada hari ini Lebih dari selusin dewa datang ke formasi Su Fang Salam, Santo Su Fang Su Fang merasakan aura orang-orang dalam formasi dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat alisnya Tuan domain kubah biru, dan Tuan domain star below dan Tuan Kun Su Segera, Su Fang tersenyum dingin dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Penguasa domain kubah biru membungkuk ke dalam formasi Saya dipaksa oleh orang Ji untuk meninggalkan alam surgawi dan bergabung dengan orang Ji Sudah terlambat untuk menyesal Saya di sini untuk meminta maaf kepada orang suci Su Fang Meminta maaf Di dalam formasi, Su Fang mencibir tanpa alasan Su Fang telah menyebabkan banyak keluhan pada Tuan domain kubah biru, Tuan domain bintang below, dan Tuan Kun Su Jika bukan karena Su Fang, mereka tidak akan bisa tinggal di tempat sebaik itu di alam surga hunyuan Saat itu, leluhur pertama rakyat Ji telah menjadi yang mulia dan mengawasi alam surga hunyuan Orang Ji menguasai alam surga hunyuan dengan satu tangan Orang Ji memaksa banyak kultifator dari alam surgawi meninggalkan alam surga hunyuan Penguasa domain kubah biru dan yang lainnya memilih untuk memutuskan hubungan dengan alam surgawi dan bergabung dengan rakyat Ji Meskipun mereka terpaksa melakukannya, Su Fang tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap penguasa domain kubah biru dan yang lainnya karena mereka tidak berbeda dengan penjaga pagar Merupakan keputusan bijak bagimu untuk bergabung dengan rakyat Ji Apa salahnya, sedangkan untuk meminta maaf, tidak perlu melakukan itu Suara Su Fang yang dingin dan malu datang dari formasi Penguasa domain kubah biru dan yang lainnya semuanya tampak malu dan ingin mencari lubang untuk bersembunyi Mereka sangat menyesali tindakan mereka Mengapa mereka dibutakan oleh keserakahan dan memutuskan hubungan dengan alam surgawi dan bergabung dengan rakyat Ji Penguasa domain kubah biru menguatkan dirinya dan berkata, saya tahu bahwa saya bersalah Sulit bagi saya untuk dimaafkan oleh orang suci Su Fang Namun, rakyat Ji telah dimusnahkan dan kami diperlakukan sebagai pengikut rakyat Ji Kami juga menghadapi bencana pemusnahan Santo Su Fang, mohon maafkan kami dan majulah untuk menyelamatkan kami Jadi begitu, Su Fang tercerahkan Ternyata orang Ji telah dimusnahkan Tuan domain kubah biru dan yang lainnya tentu saja tidak beruntung dan datang ke Su Fang untuk meminta bantuan Su Fang berkata dengan acu tak acu, benih yang ditanam di masa lalu akan berbuah Yang mulia, silakan kembali Penguasa domain kubah biru dan yang lainnya tampak putus asa Mereka berlutut di tanah dan memohon dengan getir Pemusnahan rakyat Ji adalah dekrit yang dikeluarkan oleh eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran Siapa yang berani menentangnya? Penguasa domain kubah biru dan yang lainnya telah bergabung dengan rakyat Ji Namun mereka juga tidak bisa lepas dari kematian Bukan hanya mereka, namun kerabat, bawahan, dan puluhan juta kultifator dari Blue Dome Starfield juga akan dipenggal Sekalipun yang mulia penguasa maju untuk memohon bagi mereka, akan sulit menyelamatkan mereka Selain itu, dengan status dan kekuatan penguasa domain kubah biru Mustahil baginya untuk meminta bantuan dari dewa guru yang tiada taranya, apalagi yang mulia penguasa Sekarang, siapa yang berani memprovokasi rakyat Ji? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah Su Fang Dalam formasi, Su Fang menutup matanya dan mengabaikan tuan domain kubah biru dan yang lainnya Su Fang Su Han Lingzi mentransmisikan pemikirannya dari dunia batin Kakek, apakah kamu ingin aku menyelamatkan mereka? Mereka memang penuh kebencian, tapi bagaimanapun juga, saya berasal dari sekte suci Kun Su dan memiliki hubungan dekat dengan guru Kun Su Bagaimana saya bisa tahan untuk duduk diam dan tidak melakukan apapun? Yah, aku akan menyelamatkan mereka lagi demi kakek, tapi, kali ini, aku tidak akan menyelamatkan mereka dengan sia-sia Setelah mengakhiri komunikasi dengan Su Han Lingzi, Su Fang berkata kepada penguasa domain kubah biru dan yang lainnya di luar formasi Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menyelamatkan Anda Tuan domain kubah biru dan yang lainnya sudah putus asa, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Su Fang, mereka segera menjadi bersemangat Penguasa domain kubah biru berteriak, anak suci, tolong katakan, saya setuju dengan syarat apapun Su Fang berkata dengan acu tak acu, setelah menyelamatkanmu, aku akan membelenggumu dan menjadikanmu buddhaku untuk menghindari hal-hal tidak menyenangkan di masa depan Jika Anda tidak setuju, anggap saja saya tidak mengatakan apapun Penguasa domain kubah biru dan yang lainnya langsung ragu-ragu 2348 Yuan Tian Gong Di wilayah kuning, terdapat alam dewa, namun bukan alam materi Itu adalah pohon besar yang memberi orang perasaan bahwa pohon itu dapat menopang langit dan bumi Itu memancarkan aura kuno dan perubahan yang ada di langit dan bumi Setiap daun pohon raksasa itu panjangnya puluhan ribu mil, dan sebuah kompleks istana yang luas dibangun di atasnya Jian Mu Setelah leluhur pertama rakyat Ji menjadi yang mulia penguasa, rakyat Ji mengikutinya dan memindahkan markas rakyat Ji, Jian Mu, dari alam suara surgawi ke wilayah kuning alam surga Hunyuan Namun, leluhur pertama rakyat Ji seperti kilatan cahaya Dia tidak hanya dibunuh oleh transcendent tertinggi, tapi dia juga dirasuki oleh ahli ras iblis Orang Ji juga tidak beruntung Orang Ji yang dulunya sombong, kini menghadapi akhir dunia Di luar Jian Mu, mereka dikelilingi oleh ahli Yuan Tian Mong Orang Ji untuk sementara dibelenggu di Jian Mu dan akan dicabut dalam beberapa hari Para penggarap yang terikat pada klan Ji juga diperlakukan sebagai mata-mata klan iblis Semuanya dibelenggu, dan karena itu adalah keputusan yang dikeluarkan secara pribadi oleh penguasa tertinggi Mereka semua ditangkap dan dibawa ke Jian Mu Apa yang menunggu mereka sama dengan orang-orang Ji klan, nasib dibunuh Ketika seseorang mencapai dao, ayam dan anjingnya juga akan naik ke surga Namun, pada saat yang sama, hal ini juga berarti bahwa ketika pohon tumbang, kera-kera tersebut berhamburan Suara mendesing gelombang Su Fang muncul di luar Jian Mu Tujuan perjalanannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang di Blue Dome Star Domain Meskipun penguasa domain Bintang Kuba Biru dan yang lainnya tidak berperasaan, Su Han Lingzi telah memohon belas kasihan Selain itu, Su Fang juga berencana merekrut ahli dalam jumlah besar Tentu saja, mereka tidak akan duduk dan menonton Oleh karena itu, mereka secara pribadi datang ke Jian Mu tempat tinggal orang Ji Melihat Jian Mu yang tinggi, Su Fang memikirkan masa lalu ketika dia mengalahkan orang Ji dan tidak bisa menahan nafas Su Yun Kong dan Su Han Lingzi melihat pemandangan menyedihkan orang Ji dengan bantuan kekuatan suci Su Fang Mereka juga sangat emosional, kebencian yang mengerikan di masa lalu lenyap saat ini Wuss Lebih dari seratus penghukum surga Yuan Tiamong yang menjaga orang Ji menemukan Su Fang dan segera terbang Saat mereka hendak menginterogasi Su Fang, pemimpin rakyat kekaisaran segera mengenali Su Fang Ekspresinya langsung berubah saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Santo Su Fang Para penghukum surga lainnya juga membungkuk kepada Su Fang Status Su Fang sebagai putra suci belum dicabut Selain itu, Su Fang saat ini adalah tokoh penting yang bertanggung jawab atas keselamatan banyak sekali dunia Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, statusnya saat ini sangatlah mulia Bahkan para Master Kaisar Rilem tidak akan berani menyentuhnya sedikitpun Oleh karena itu, para penghukum surga ini sangat menghormatinya Saya datang ke Ji Peppel untuk melihatnya Su Fang melambaikan tangannya dan langsung terbang menuju Jian Mu Orang-orang kekaisaran buru-buru memimpin di depan Dia menggunakan tokennya untuk membuka penghalang di sekitar pohon pembangun dan memasuki bagian dalam Karena aku di sini, aku harus mengunjungi orang tua Mo Fenghua apapun yang terjadi Su Fang memberi tahu orang-orang kekaisaran bahwa dia tidak perlu menemaninya Dia terbang langsung ke belakang pohon pembangun sendirian dan tiba di atas daun yang sunyi dan dingin Senior, Su Fang di sini untuk memberi penghormatan Su Fang dengan hormat bersujud tiga kali ke danau yang mengering Su Fang sangat tersentuh dengan masa lalu Mo Sang Chang dan Ji Bing Selain itu, Ji Bing telah menggunakan esensi spiritualnya untuk membantunya Karena itu, Su Fang menghormati mereka berdua dari lubuk hatinya Kemudian, Su Fang melepaskan Suan Lingzi, Pangeran Chong, dan Ling Xiang Mei Mereka bertiga kembali merasakan gelombang kesedihan Air mata Suan Lingzi mengalir di wajahnya saat dia berkata kepada danau yang kosong Astaga, apakah kamu melihat ini? Fenghua telah membalaskan dendammu dan Ji Bing Jika kamu di sini, kamu pasti akan merasa sangat bersyukur Tiba-tiba, alis Su Fang berkerut, dan cahaya deduksi muncul di matanya Tanpa disadari, dua sosok berjalan keluar dari kehampaan secara berdampingan Salah satunya adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah tau berwarna kuning Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, dan dia sangat tampan Wanita lainnya memiliki penampilan yang tiada taranya dan berada di dunia lain Mereka adalah Mo Sang Chang dan Ji Bing Namun, mereka sebenarnya tidak ada Jika Su Fang tidak memiliki kekuatan suci mata pencongkel surgawi, dia tidak akan bisa melihat keberadaan mereka Mo Sang Chang memandang Su Fang dengan tatapan kosong Aku punya dendam mati dengan orang Ji Namun, Ji Bing adalah istriku Bagaimanapun, dia lahir di orang Ji Aku tidak tega melihat orang Ji dimusnahkan Tolong biarkan orang biasa orang Ji pergi Biarkan orang Ji pergi Su Fang mengerutkan alisnya Ji Bing membungkuk pada Su Fang Orang-orang Ji sombong dan lalim di alam ilahi Mereka telah melakukan segala macam kejahatan Saat ini, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri Tolong beri saya muka dan biarkan orang Ji pergi Saya tidak meminta Anda untuk melepaskan semua orang Ji Saya akan selamanya berterima kasih jika Anda membiarkan orang-orang yang tidak bersalah itu pergi Su Fang menghela nafas Karena kedua senior sudah berbicara Bagaimana mungkin aku tidak menurutinya Su Fang, kami tidak salah menilaimu Kebaikanmu akan memberimu keberuntungan Mo Sang Chang tersenyum dan menarik Ji Bing ke dalam kehampaan Sebelum menghilang, Ji Bing menoleh dan menatap Su Fang dalam-dalam Tatapan kosongnya sepertinya mampu melihat ke dalam jiwa dan raga Su Fang Su Fang tahu bahwa Ji Bing tidak sedang melihatnya Dia sedang melihat putranya, Mo Feng Hua Su Fang terdiam lama sekali Dia menarik Suan Lingzi, Pak Man Cong, dan Ling Xiang Mei ke dunia internalnya dan berbalik untuk pergi Pada saat ini, Suan Guang Hijau Tua tiba-tiba muncul dari kehampaan Itu dengan cepat mengembun menjadi zat berbentuk daun dan terbang menuju dahi Su Fang Su Fang hendak menghindar ketika suara Kaisar Sang Kiyu terdengar di benaknya Jangan melawan, Jianmu ini bermaksud menerimamu sebagai tuannya Ia telah menawarkan seutas energi jiwanya Bergabunglah dengannya Mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa Jianmu ini Jianmu ingin mengakuiku sebagai tuannya Su Fang terkejut Bahkan jika dia menyetujui permintaan Ji Bing untuk melepaskan orang Ji yang tidak bersalah itu Tidaklah cukup bagi Jianmu untuk mengenalinya sebagai tuannya Jianmu adalah benda spiritual ciptaan tertinggi yang lahir di awal langit dan bumi Legenda mengatakan bahwa ia terhubung dengan langit dan bumi Kemudian, perang antara ras manusia dan ras iblis menyebabkan kehancuran Jianmu Jianmu rakyat Ji dibudidayakan dari cabang Jianmu asli Itu juga merupakan pohon dewa yang unik Siapa sangka mereka akan mengambil inisiatif untuk mengakui Su Fang sebagai tuannya Kaisar Sang Kiyu terkekeh Jianmu ini sudah memiliki kesadarannya sendiri Ia sangat cerdas Sekarang orang Ji telah dimusnahkan Ia masih belum tahu ke tangan siapa ia akan jatuh Daripada itu, sebaiknya ia mengambil inisiatif untuk mengenali Anda sebagai tuannya Siapa yang memintamu bersikap baik? Su Fang, bahkan aku merasa iri padamu karena mengalami pertemuan yang tidak disengaja Karena Jianmu telah mengambil inisiatif untuk mengakuiku sebagai tuannya Maka aku tidak akan menahan diri Mata Su Fang seketika menjadi sangat sehat dan segar Setelah menyatu dengan Jianmu, dia bisa langsung memindahkannya ke dunia batinnya Dengan cara ini, Jianmu dapat menyerap kekuatan dunia batin Su Fang dan terus berkembang Sementara itu, Su Fang juga bisa menggunakan Jianmu untuk mempercepat transformasinya Aura esensi elemen kayu Jianmu juga memiliki kemampuan pemulihan yang menakjubkan Terlebih lagi, dengan dunia batin Jianmu, dunia itu akan menjadi sangat kokoh Saat itu, ketika Su Fang berada di tahap integrasi Dao, pohon dunia hampir runtuh Pada akhirnya, ia menyatu dengan daun Jianmu yang menstabilkannya Jika dia bisa memindahkan seluruh Jianmu ke dunia batinnya, akan sekuat apa dunia batinnya Ada manfaat besar lainnya Su Fang tidak punya pilihan selain menempatkan alam langit ke dalam dunia batinnya Namun dunia batinnya belum sepenuhnya terbentuk Di dunia batinnya, dia hanya bisa mengandalkan menelan pil untuk mengolahnya Dengan Jianmu, semua kultifator di alam langit bisa tinggal di Jianmu Jianmu dapat menyerap aura dunia batin Su Fang dan mengubahnya menjadi kekuatan dunia murni dan rohki Lingkungan kultifasi jelas tidak lebih buruk dari alam surga Hunyuan Sehelai daun Jianmu dapat menampung ratusan juta orang Seluruh Jianmu dapat menampung ratusan miliar orang Dia juga bisa membawa semua bawahannya di dunia besar ke alam langit dan tinggal di Jianmu Dengan cara ini, itu setara dengan menyelesaikan masalah besar bagi Su Fang Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Su Fang segera berhenti ragu-ragu dan membiarkan jejak jiwa menyatu ke dalam gelabelannya Dia meresapkan kekuatan roh primordialnya ke dalam jejak jiwa Jianmu Pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Untuk menggabungkan nasibnya dengan Jianmu Dalam sekejap, Su Fang merasa telah menyatu dengan Jianmu Dia tidak perlu menggunakan kemampuannya yang sempurna untuk merasakan Dia bisa dengan jelas merasakan orang-orang yang hidup di dedaunan Jianmu Dan bahkan gerakan angin sekecil apapun Kunjunganku ke klan ji kali ini benar-benar memberiku kejutan tak terduga Su Fang terkekeh, dia sangat bahagia di hatinya Selanjutnya, saatnya berurusan dengan orang ji Hem, mengapa Duanmu Renji dan Kaisar yang mulia ahli dari klan ilahi Duanmu ada di sini? Su Fang merasakan bahwa di istana tempat kekuatan rakyat ji paling terkonsentrasi Ada lebih dari sepuluh ahli yang memancarkan aura Kayu Dao Su Fang mengenali salah satu pemuda itu Itu adalah Duanmu Renji dari klan ilahi Duanmu Ada seorang pemuda lain yang auranya samar Jika dia tidak menyatu dengan Jianmu Su Fang tidak akan bisa merasakan keberadaannya Dia adalah ahli yang mulia Kaisar dari klan ilahi Duanmu Di puncak Jianmu Di atas daun itu, ada sebuah istana megah Pakar yang mulia Kaisar dari klan ilahi Duanmu duduk tinggi di singgah sana Sementara Duanmu Renji berdiri di sampingnya Pakar rakyat kekaisaran yang menjaga Jianmu berdiri di bawah dengan hormat Kaisar yang mulia, bolehkah saya bertanya mengapa anda tiba-tiba datang ke rakyat ji? Duanmu Renji berkata, ini masalah kecil Orang ji akan segera dimusnahkan Yang mulia Kaisar kita tidak tahan melihat pohon langit dan bumi ilahi dihancurkan Jadi dia secara khusus datang ke orang ji untuk mengambil Jianmu Bawa Jianmu pergi Pakar rakyat kekaisaran mengerutkan kening Dia memahami niat klan ilahi Duanmu Klan ilahi Duanmu memolah daun kayu Sehingga pohon ilahi Jianmu secara alami sangat berguna bagi mereka Sekarang rakyat ji akan dimusnahkan Bagaimana klan ilahi Duanmu bisa membiarkan pohon ilahi Jianmu pergi Pohon ilahi Jianmu bukanlah benda spiritual biasa Orang biasa tidak akan bisa menyatu dengan pohon ilahi Jianmu dan memindahkannya Tidak aneh jika Kaisar yang mulia dari klan ilahi Duanmu datang secara pribadi Pohon ilahi Jianmu terlalu penting bagi klan ilahi Duanmu Jadi layak bagi ahli yang mulia Kaisar untuk datang secara pribadi Jika klan ilahi Duanmu mengambil pohon ilahi Jianmu Aku khawatir akan sulit untuk menjelaskannya kepada yang mulia Kaisar dari klanku Kata pakar rakyat kekaisaran dengan ragu-ragu Bukan hanya klan ilahi Duanmu Kekuatan mana yang tidak menginginkan pohon ilahi Jianmu Tidak terkecuali pakar rakyat kekaisaran ini Tentu saja, dia tidak mau membiarkan klan ilahi Duanmu mendapatkan pohon ilahi Jianmu Oleh karena itu, dia mengangkat Kaisar yang mulia dari rakyat kekaisaran Saya telah berbicara dengan yang mulia Kaisar dari rakyat kekaisaran mengenai masalah ini Dan mendapatkan izin darinya Kata yang mulia Kaisar dari klan ilahi Duanmu dengan Anggun Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin aku tidak menurutinya Duanmu Renji tiba-tiba berkata, Klan saya kekurangan pekerja magang di bidang kedokteran, terutama mereka yang masih muda dan cantik Kami membutuhkan beberapa perawan untuk memanen ramuan spiritual Bagaimanapun, sayang sekali jika membunuh orang Ji itu Mengapa kamu tidak memberikannya kepada klanku? Saya harap Anda dapat membantu kami Berapa banyak wanita yang dibutuhkan oleh klan ilahi Duanmu? Tidak banyak, hanya 100 ribu Semakin tinggi tingkat budidayanya, semakin baik Ini Pakar rakyat kekaisaran ragu-ragu Para murid kedokteran dari klan ilahi Duanmu sebenarnya menggunakan yin vital dari para perawan itu Untuk memurnikan obat mujarab yang disebut ramuan pemelihara Jiwayin Ramuan ini sangat berharga di alam semesta Meski tidak sebagus sein elixir penciptaan Ia memiliki efek memberi nutrisi pada roh vital Oleh karena itu, nilainya tidak kalah dengan sein elixir penciptaan Obat mujarab ini tidak sulit untuk disuling Kuncinya adalah hal itu membutuhkan vital yin dari para perawan Umur para wanita yang vital yinnya diekstraksi akan sangat berkurang Selain itu, penampilan mereka dengan cepat menjadi sangat jelek Nasib mereka akan sangat menyedihkan di masa depan Saat mereka masih ragu-ragu, Duanmu Renji mengeluarkan cincin penyimpanan Pakar rakyat kekaisaran melihat ke dalam cincin penyimpanan dengan kesadarannya Ekspresi terkejut melintas di matanya Dia langsung setuju Itu hanya 100 ribu wanita Bagaimanapun, mereka akan dibunuh dan dibawa pergi oleh klan Ilahi Duanmu Untuk berkontribusi pada Yuan Tiamong Jelas sekali bahwa keuntungan yang ditawarkan oleh klan Ilahi Duanmu Telah menggoda ahli rakyat kekaisaran ini Saat ahli rakyat kekaisaran memberi perintah 100 ribu wanita segera dikirim ke alun-alun di luar aula utama Wanita-wanita ini secantik bunga Apalagi tingkat budidaya mereka tidak rendah Kebanyakan dari mereka berada di alam dewa surga Beberapa dari mereka berasal dari rakyat Ji Sementara yang lain dipilih dari pasukan bawahan rakyat Ji Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian Kebanyakan dari mereka tidak berekspresi Mata mereka kusam Dan tampak seperti mayat berjalan Duanmu Renji mengeluarkan kuali berharga Dan bersiap untuk menyedot semua wanita ke dalam kuali Seorang wanita tiba-tiba berteriak Saya adalah adik perempuan dari sekte yang sama dengan Sufang Tuan muda, tolong ampuni saya demi Sufang Duanmu Renji tercengang saat dia melihat wanita itu Melihat bahwa wanita itu hanyalah dewa surgawi Dan bukan dari suku Ji Dia bertanya sambil tersenyum Apakah kamu adik muda Sufang Wanita itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras Benar, saya dari sekte Kun Sudifine Saat itu, Sufang menggunakan nama samaran Mo Fenghua Untuk tinggal di Kun Sudifine Sek Dia adalah kakak beladiri senior saya Terlebih lagi, saudara beladiri senior Sufang Dan saya memiliki hubungan yang luar biasa Duanmu Renji mengangkat alisnya Oh, bagaimana ini luar biasa Dulu ketika Sufang berada di sekte ilahi Kun Su Dia diam-diam menyukaiku Diam-diam menyukaimu Duanmu Renji kaget sekaligus tertegun Desir, desir Tatapan hampir semua orang tertuju Pada wanita Kun Su Sudifine Sek Mata mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu Duanmu Renji tersenyum dan berkata Dengan kecantikanmu, Sufang benar-benar jatuh cinta padamu Seleranya agak terlalu rendah Wanita itu berkata dengan malu-malu Dulu ketika aku berada di sekte ilahi Kun Su Sufang diam-diam mencuri pakaian dalamku Jika dia tidak menyukaiku, lalu apa? Begitu dia mengatakan ini Lebih dari sepuluh wanita langsung berteriak Dulu ketika aku berada di sekte ilahi Kun Su Sufang juga mengambil pakaian dalamku Di alam ilahi Star Bilou Keluarga ku bahkan berencana menikahi Sufang Aku hampir menjadi pendamping Dao Sufang Ternyata sepuluh wanita ini semuanya berasal dari alam ilahi Kun Su Dan alam ilahi Star Bilou Di alam ilahi Kun Su, Mo Fenghua yang memiliki kebiasaan buruk bahkan mencuri pakaian dalam Ling Siang Mei Hanya ada sedikit murid perempuan yang pakaian dalamnya tidak dicuri Di alam dewa Star Bilou, Suan Ling Si pernah menerima 108 rekan Dao untuk Sufang Namun, ketika Sufang diburu oleh Ras Brahma Keluarga para wanita ini memanfaatkan situasi tersebut dan memutuskan pertunangan satu demi satu Pada saat ini, peristiwa-peristiwa masa lalu telah menjadi penyelamat hidup para wanita ini Duan Murenji tertawa dan berkata, jadi Sufang punya begitu banyak teman dekat wanita Jika aku tidak terlalu memperhatikan kalian semua, aku benar-benar akan mengecewakannya Wanita-wanita itu sangat gembira Siapa yang tahu gelombang Sesaat kemudian, mata Duan Murenji tiba-tiba menjadi dingin Seluruh tubuhnya melonjak dengan aura amat buruk yang kuat Sufang membuatku pergi ke jurang iblis kuno untuk berlatih Aku hampir kehilangan nyawaku dan sangat menderita Karena kalian semua adalah teman dekatnya, bagaimana mungkin aku tidak menjaga kalian semua dengan baik? Wajah para wanita itu seketika menjadi pucat Duan Murenji mengertakan gigi dan berkata, aku akan memurnikan kalian semua menjadi budak bunga Tahukah kamu apa itu budak bunga? Itu adalah menggunakan tubuh jasmani anda sebagai tanah dan menanam benih bunga spiritual di dalam tubuh anda Roh primordial, daging, dan darah anda akan menjadi pupuk dan akhirnya tumbuh menjadi bunga spiritual yang memiliki kecerdasan Kata-kata Duan Murenji membuat semua orang merinding Bahkan ahli dari rakyat kekaisaran itu mengerutkan kening Para wanita dari Kun Su Divine Sec dan Star Below Divine Realm sangat ketakutan hingga mereka pingsan Duan Murenji mengaktifkan kuali berharga itu dan melepaskan kekuatan ilahi yang menyelimuti seratus ribu wanita Setelah memasukkan semua wanita ke dalam kuali yang berharga, Duan Murenji hendak menyimpan kuali tersebut ketika dewa yang sangat kejam mungkin menelan kuali yang berharga itu Kemudian, kuali berharga itu dengan paksa dikirim terbang Su Fang keluar dari kehampaan dan menatap Duan Murenji dengan tatapan dingin Sepertinya pelajaran yang kuberikan pada tuan muda-duanmu di masa lalu tidak cukup mendalam Su Fang Duan Murenji tampak seperti baru saja melihat hantu Matanya dipenuhi kejutan dan ketakutan Selama upacara pernikahan di Yuan, dia secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya Su Fang dan betapa kejamnya dia Rakyat kekaisaran mampu mencapai apa yang mereka miliki saat ini semua karena dia Bagaimana mungkin Duan Murenji tidak takut pada Su Fang Ekspresi ahli rakyat kekaisaran juga banyak berubah Su Fang berkata dengan dingin, apakah tuan muda-duanmu harus memberikan perhatian khusus terhadap semua orang yang berhubungan dengan saya Duan Murenji tergagap, putra suci Su Fang, tolong jangan salah paham Aku hanya ingin menakut-nakuti para wanita itu Aku tidak punya niat lain Karena putra suci Su Fang menyukai wanita-wanita itu, aku akan memberikan semuanya padamu juga Dengan kuali berharga itu Pakar alam kaisar yang mulia dari klan ilahi Duanmu mendengus dingin dan muncul di depan Duan Murenji Su Fang, jangan bersikap tidak masuk akal Renji hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan dia sudah mengakui kesalahannya Kenapa kamu masih terus mengomel padanya Kemudian, dia melihat ahli rakyat kekaisaran Cepat pindahkan semua orang berdosa dari rakyat kekaisaran keluar dari jianmu Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini Iya, jawab pakar rakyat kekaisaran Tidak perlu, aku ingin jianmu dan semua orang ji di dalamnya Su Fang berkata dengan acuh tak acuh Dia sudah bergabung dengan jianmu Bagaimana dia bisa melepaskan daging berair yang sudah ada di mulutnya Selain itu, dia telah berjanji pada Ji Bing bahwa dia akan melepaskan anggota klan biasa rakyat ji Ketika dia melihat Duan Murenji ingin mengambil seratus ribu wanita dari rakyat ji Su Fang menyadari bahwa rakyat ji telah menjadi sepotong daging yang lesat di mata berbagai kekuatan Semua orang ingin mencicipinya Termasuk anggota klan rakyat ji, pada akhirnya hanya petinggi rakyat ji yang akan terbunuh Sebagian besar rakyat ji akan diperlakukan sebagai budak dan dibagi di antara kekuatan super Daripada menguntungkan kekuatan lain, dia lebih memilih menguntungkan dirinya sendiri Su Fang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini Ketika saatnya tiba, dia akan membelenggu semua penggarap rakyat ji dan mengubah mereka menjadi ahli yang bisa dia manfaatkan Tidak peduli betapa tidak bergunanya mereka, mereka masih bisa digunakan sebagai alat budidaya untuk Big Goblin Sedangkan bagi orang ji biasa, mereka tidak akan menjadi ancaman bahkan jika mereka tetap hidup Di masa lalu, Su Fang memiliki hubungan yang baik dengan klan ilahi duanmu selain berselisih dengan duanmu Renji Dia bahkan pernah membuat kesepakatan dengan klan ilahi duanmu sebelumnya Namun, kali ini, demi Jianmu, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan kesepakatan itu Hmm, yang mulia penguasa klan ilahi duanmu sangat marah Aura ilahi yang mulia penguasa tersapu, menyebabkan Su Fang terus mundur Kemudian, dia berkata dengan anggun, leluhur pertama rakyat ji diambil alih oleh ras iblis Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran menilai rakyat ji harus dimusnahkan Selain itu, pemusnahan rakyat ji juga merupakan syarat yang anda usulkan hari itu Sekarang, kamu ingin melindungi rakyat ji Apa maksudnya ini? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, saya tiba-tiba berubah pikiran Apa yang dapat anda lakukan? Yang mulia penguasa klan ilahi duanmu mendengus dan berkata Saya tidak peduli bagaimana orang ji diperlakukan Namun, saya mendapat izin dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran untuk datang dan mengambil Jianmu Apakah anda berani menghentikan saya? Terus Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi Kurang ajar, Su Fang Aku tidak menyangka kamu begitu sombong Anda bahkan tidak peduli dengan yang mulia penguasa Yang mulia penguasa klan ilahi duanmu berteriak dengan dingin Aura menakutkan langsung menyelimuti Su Fang dan sekitarnya Tentu saja, dia tidak berani melakukan apapun pada Su Fang Dia hanya ingin mengintimidasi Su Fang agar dia bisa mendapatkan pohon ilahi Jianmu yang paling penting dari klan ilahi Jianmu Siapa yang tahu? Su Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah Dia berteriak keras, klan ilahi duanmu ingin membunuhku Yang mulia penguasa klan ilahi duanmu mengerutkan kening Dia merasakan ada sesuatu yang salah Suara mendesing Tiga sosok muncul dari kehampaan pada saat bersamaan Mereka adalah Sang Kiyu, Wei Dao, dan Fandi Tiga yang mulia penguasa tertinggi Mereka bertiga memandang yang mulia penguasa klan ilahi duanmu pada saat yang bersamaan Avatar Dao Surgawi yang menakutkan muncul di mata mereka Banyak sosok ilusi muncul di kehampaan dan langsung berubah menjadi dunia nyata yang menyelimuti yang mulia penguasa klan ilahi duanmu Ledakan, ledakan Pakar rakyat kekaisaran terpengaruh dan terlempar keluar dari ruang pohon ilahi Jianmu Olah megah itu langsung menjadi abu di bawah aura ilahi dari tiga yang mulia penguasa tertinggi Ini adalah hasil dari tiga yang mulia penguasa tertinggi yang dengan sengaja mengendalikan kekuatan mereka Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan setengah dari pohon ilahi Jianmu akan hancur Pakar rakyat kekaisaran pasti sudah mati di tempat Yang mulia penguasa klan ilahi duanmu berteleportasi keluar dari pohon ilahi Jianmu bersama duanmu Renji Dia meraung marah, Sang Kiyu, Wei Dao, dan Fandi, beraninya kamu menyerangku Yang mulia Sang Kiyu berkata, Yang mulia penguasa pohon ilahi duanmu, saya minta maaf Jika Su Fang terluka sedikitpun, kami bertiga tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari makhluk tertinggi rakyat kekaisaran Kami juga akan melakukannya tidak bisa menjawab miriat words Yang mulia penguasa klan ilahi duanmu sangat marah Kapan aku menyakiti Su Fang? Su Fang mendengus, saya sudah dipukul sampai muntah darah Bukankah itu cedera? Kali ini, klan ilahi duanmu harus memberiku penjelasan Jika tidak, klan ilahi duanmu akan dihukum berat Sebuah suan guang menembak ke arah Su Fang Wei Dao menangkapnya, ternyata itu adalah cincin penyimpanan Aku akan memberimu 100 ribu pil sein penciptaan 2350 Kaisar Sang Kiyu menggelengkan kepalanya dan berkata Su Fang, Anda telah menyinggung kaisar yang mulia lainnya Apakah Anda berencana untuk menyinggung semua kaisar yang mulia? Dia bahkan tidak peduli dengan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran Mengapa dia peduli dengan kita, yang mulia kaisar? Fandi mendengus, tubuhnya diselimuti cahaya ilahi seperti gunung yang megah Aura tertinggi kaisar yang mulia ditampilkan sepenuhnya Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan Su Fang yang menggunakan dia Untuk berurusan dengan yang mulia kaisar klan ilahi duanmu Su Fang berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong Jika kamu menghormatiku, aku akan menghormatimu 10 kali lipat Jika Tuan Fandi tidak memperlakukan saya seperti semut Saya tentu akan menghormati Anda sebagai yang mulia kaisar Yang lemah harusnya punya kesadaran terhadap yang lemah Cepat atau lambat kamu akan menuai apa yang kamu tabur Jika mencoba melawan langit, kata Fandi dingin Kemudian, dia menjentikan lengan bajunya dan seberkas cahaya suci Menyambar saat dia menghilang ke dalam kehampaan Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Sajadau menggelengkan kepala Dan tersenyum sebelum mengikutinya Mulai sekarang, rakyat ji akan disingkirkan dari dunia segudang Jianmu rakyat ji juga akan menjadi milik Su Fang Su Fang memandang Jianmu dengan mata cerah Kemudian, dia melepaskan pemikirannya ke dalam Jianmu Jianmu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Ia berubah dari pohon raksasa yang dapat menopang langit Menjadi pohon muda setinggi beberapa kaki Hanya dalam beberapa tarikan napas Mengumpulkan Orang ji di Jianmu, serta para penggarap pasukan bawahan rakyat ji Dipindahkan ke dunia batin Su Fang bersama dengan Jianmu Mendesis, mendesis Jianmu jatuh ke tanah dunia batin Su Fang Akarnya dengan cepat menjulur jauh ke dalam tanah dan berakar Pada saat yang sama, batangnya mulai tumbuh dengan pesat Dalam waktu kurang dari setengah jam Ia berubah menjadi pohon raksasa setinggi 1 juta mil Seperti pilar surgawi yang menopang langit dan bumi Dalam sekejap Su Fang merasa dunia batin di dunia batinnya menjadi beberapa kali lebih stabil dari sebelumnya Seolah-olah ada pilar tambahan yang menopang langit dan bumi Su Fang menggunakan kekuatan ilahi Jianmu untuk mengirimkan suara agungnya Ketelinga semua orang di dedaunan Jianmu Rakyat ji dan semua kekuatan yang bergantung pada rakyat ji Mulai hari ini dan seterusnya Su Fang adalah tuanmu Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Su Fang melanjutkan dengan acuh tak acuh Awalnya, kalian semua ditakdirkan untuk mati Aku, Su Fang, memberimu kesempatan untuk hidup Tapi mulai sekarang, kalian akan menjadi budakku Suara mendesing Dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bangunan di atas dedaunan pohon Dan memandang Su Fang yang seperti penguasa tertinggi di langit Orang-orang ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari klan ji atau para penggarap dari vaksi lain yang pernah mengandalkan klan ji Awalnya mengira bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian Siapa yang tidak ingin hidup langsung Namun, menjadi budak Su Fang bukanlah sesuatu yang ingin diterima oleh orang-orang ini Su Fang, kamu menjebak leluhur pertama rakyat ji Membunuh leluhur kedua, leluhur ketiga, dan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya Sekarang, kamu masih ingin terus memperbudak rakyat ji Aku akan melawanmu sampai mati Seorang lelaki tua, yang Su Fang dapat ketahui dari auranya bahwa dia adalah penguasa area tahap akhir integrasi dao Dan dia jelas merupakan salah satu petinggi klan ji Dia meraung marah dan menyerang Su Fang Ledakan Sambil berpikir, Su Fang melepaskan semburan kekuatan suci dari dunia batin jianmu Yang dengan kuat menekan lelaki tua itu Di bawah kekuatan ilahi jianmu, ahli rilem lord ini sama lemahnya dengan semut dan langsung hancur menjadi bubuk Orang ji lebih baik mati daripada menjadi budak Su Fang Selusin ahli rakyat ji lainnya, yang semuanya merupakan anggota tingkat tinggi rakyat ji Meraung dengan marah dan menyerang Su Fang dengan aura yang serius dan menggugah Karena kamu ingin mati, bagaimana mungkin Su Fang tidak memenuhi keinginanmu? Namun, aku tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia Setidaknya kamu harus berguna Mata Su Fang dipenuhi rasa dingin Dia mengaktifkan kekuatan ilahi jianmu dan membelenggu selusin ahli rakyat ji Zuhuang, yang mulia iblis Tongtian, yang mulia iblis Tongtian, kura-kura abadi Aku serahkan semuanya padamu Sambil berpikir, Su Fang memanggil Zuhuang dan goblin besar lainnya yang paling lama mengikuti Su Fang Mereka segera muncul di jianmu Terima kasih Tuan Ada begitu banyak pembudidaya manusia, dan mereka semua adalah ahli alam integrasi Dao Setelah menelan mereka, kita akan dapat mengejar King Yu dengan sangat cepat Zuhuang dan big goblin lainnya sangat bersemangat Mereka tertawa terbahak-bahak dan masing-masing menangkap dua atau tiga ahli rakyat ji Di depan banyak penggarap rakyat ji dan pasukan bawahan mereka Mereka mulai menelannya secara sembarangan Dalam sekejap, pohon pembangun terdiam Bukankah mati itu mudah? Saya memiliki bawahan big goblin yang tak terhitung jumlahnya Tidak peduli berapa banyak orang ji yang ada, mereka semua akan ditelan oleh mereka Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh Seiring dengan kekuatan suci jianmu, itu menyerang hati dan kemauan Dao semua orang Lalu, ekspresi Su Fang melembut Dia berkata dengan anggun, mulai sekarang, orang ji tidak akan ada lagi di dunia ini Semua orang ji akan mengubah nama keluarga mereka menjadi li Nama keluarga li Semua orang tercengang Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka mengerti apa yang dimaksud Su Fang Nama keluarga ji adalah ji Jika mereka memenggal kepalanya, bukankah mereka akan menjadi li Saya selalu bersikap adil dalam memberikan penghargaan dan hukuman Selama Anda dapat bekerja untuk saya dan memberikan kontribusi Tentu saja saya tidak akan pelit dengan penghargaan saya Namun, jika ada yang menolak menyerah dan mencoba menentang kemauanku Hehehe, aku pasti tidak akan berbelas kasihan Setelah mengatakan itu, Su Fang memindahkan semua mantan orang ji dan anggota klan li saat ini ke tingkat pertama jianmu Daun jianmu dibagi menjadi sembilan tingkatan Level pertama adalah level terendah Di masa lalu, ini adalah tempat di mana anggota biasa masyarakat ji tinggal Sekarang, apapun status mereka, mereka semua adalah budak di tingkat pertama Kemudian, Su Fang memindahkan semua kekuatan yang dulunya mengandalkan rakyat ji ke tingkat kedua Semua orang dari Blue Dome Starfield, termasuk orang-orang dari Star Below Divine World dan Kunsus Divine Sec, semuanya ditempatkan di tingkat ketiga Para ahli dari Blue Dome Starfield, termasuk domain Lord Blue Dome Starfield, juga ditempatkan di sini Berdasarkan hubungan mereka sebelumnya dengan Su Fang, mereka bisa saja menjadi eselon atas di jianmu dan menikmati perlakuan berbeda Namun, mereka kini menjadi budak Ini juga merupakan hukuman Su Fang bagi mereka karena mengikuti arus dan bergabung dengan orang ji Selanjutnya, Su Fang memindahkan semua anggota klan Su yang tinggal di dunia Raja Pelangi Emas dan bawahan yang telah diataklukkan dari dunia lain Semuanya ditempatkan di antara level keempat dan ketujuh Para penggarap dari alam surga yang setia kepada Su Fang, serta bawahan dari dunia besar dan goblin besar, semuanya ditempatkan di istana tingkat delapan Su Yao Tian, Suan Yin Tian, Suan Lingzi, Su Yun Kong dan para tetua lainnya, serta anggota keluarga Su dan sahabat Su Fang, secara alami ditempatkan di tingkat teratas dengan lingkungan kultivasi terbaik Bukan hanya lingkungan hidup, pada saat yang sama, mereka semua adalah tokoh kuat di jianmu Semua orang di jianmu berada di bawah kendali mereka Faktanya, Su Fang tidak perlu khawatir tentang bawahan yang baru ditundukkan itu, terutama orang ji, yang akan menimbulkan masalah Su Fang tidak hanya terintegrasi dengan jianmu, tetapi jianmu juga berada di dunia internalnya Bahkan jika orang-orang ini menentang surga, mereka tidak dapat menghancurkan dunia Su Fang Di tempat ini, Su Fang adalah langit mereka Selanjutnya, Suan Yin Tian, Su Yun Kong, Suan Lingzi, dan lainnya mulai merumuskan undang-undang dan mengintegrasikan bawahannya Mereka ingin mengintegrasikan kekuatan Su Fang ke dalam kekuatan yang ketat sesegera mungkin Hanya dengan begitu mereka dapat menjadi bagian dari keseluruhan kekuatan Su Fang Setelah penghitungan awal, Su Fang dah terkejut Dia tidak menyangka bahwa keseluruhan kekuatannya akan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang bahkan dia tidak dapat bayangkan Saat ini, jumlah pembudidaya di jianmu telah mencapai 30 juta Selain itu, ada lebih dari 100 juta orang biasa Kebanyakan dari mereka adalah orang ji Orang-orang biasa ini bukannya tidak berguna Mereka lah yang membentuk masyarakat tingkat rendah di seluruh dunia jianmu Di antara para pembudidaya, ada hampir 4.000 pembudidaya alam integrasi Dao Kebanyakan dari mereka adalah ahli yang telah ditundukkan Su Fang dalam kodeks penekan penjara Ada juga orang-orang dari rakyat Ji dan pasukan pengikut rakyat Ji Orang-orang ini akan menjadi bawahan Su Fang yang paling elit Sebagian besar kultifator lainnya berada di alam dewa sejati dan alam dewa surgawi Ada juga cukup banyak penggarap alam kaisar ilahi dan alam yang mulia Selain itu, Su Fang masih memiliki tiruan misteri di tangannya Itu setara dengan memiliki yang mulia sebagai bawahannya Namun, klon misteri masih dapat digunakan dua kali lagi Kecuali mereka menemukan batu embryonik 9 nether yang disebutkan misteri Namun, Su Fang memiliki kodeks penekan penjara dan dapat terus-menerus menekan para ahli Pada saat ini, tiruan dari leluhur rakyat Ji dibelenggu di dalam kodeks penekan penjara Budidayanya setara dengan ahli tingkat penguasa puncak Kekuatan sekuat itu jelas merupakan kekuatan super yang sebanding dengan klan dewa kuno di berbagai dunia Setidaknya bisa masuk peringkat seratus besar Namun, tidak mudah memberi makan begitu banyak bawahan Jelas tidak realistis jika hanya mengandalkan Su Fang Su Fang tidak akan mendukung orang-orang yang menganggur Hukum ketat yang ditetapkan oleh Su Yun Kong dan yang lainnya bukan hanya aturan untuk membatasi bawahannya Tetapi juga sistem untuk memberi penghargaan dan menghukum mereka Kontribusi setiap orang berbeda-beda, sehingga mereka akan menerima identitas dan status yang berbeda Saat ini, dunia Jianmu adalah alam ilahi yang independen Butuh waktu lama untuk mengintegrasikan kekuatan sebesar itu Su Fang meninggalkan klon untuk mengawasi dunia Jianmu Hal-hal spesifik semuanya diserahkan kepada para tetua dan bawahan setia Su Fang tidak menyukai kekuasaan Su Han Yin Tian, Su Yun Kong, Su Han Ling Xi, dan yang lainnya memiliki pengalaman dalam mengelola dojo, sekte, dan kekuatan Su Fang merasa lega karena menyerahkan semua urusan besar kepada mereka Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengelola kekuatan sebesar itu dan memimpin begitu banyak ahli Meskipun mereka sangat sibuk, mereka tidak pernah bosan Selanjutnya, saatnya pergi ke Dube Hall dan mendapatkan sumber daya milikku Setelah menyelesaikan semua bawahannya, Su Fang mengaktifkan token putra suci dan memasuki Aula Dube Keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran secara pribadi telah berjanji bahwa Su Fang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan Dengan kesempatan bagus seperti itu, bagaimana Su Fang bisa melewatkannya? Aula Dube mengumpulkan harta dan sumber daya terbaik dari Yuan Tianong Su Fang sudah lama mendambakannya Sayangnya, dia tidak memiliki poin prestasi yang cukup Bagaimana mungkin dia tidak menjarahnya? Terima kasih telah menonton!